PPDS yang sekarang ini sudah ada, itu secara hukum berdasarkan PKS itu lehal. Karena itu yang dimasalahkan oleh sana. Jadi seperti pemengertian tentang mahasiswa, terus kemudian yang jengan sebut-sebut beberapa pasal di dalam PKS itu kan sudah ada kalimat yang bisa menjadi payung perform spesialis. Jadi dari PKS 2017 maupun 2018, maka sesungguhnya sudah cukup untuk memayuni keberadaan PPDS. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Kita bersatu Kita bersatu Hiduplah Hiduplah Pahamu Semuanya Tak cipat Padahal Untuk berbeza raya Tabahal Padahal 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mengambil peran Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Tahun ini Belmah Terima kasih telah menonton 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 maka tolong 20 proposal juga yang kita kirimkan kepada pembina dan juga para mahasiswa berkolaborasi untuk bisa menentukan 20 proposal ini untuk kita kirimkan, mewakili proposal dari mahasiswa unsut di bidang kewirausahaan di tingkat nasional. Alhamdulillah nanti kalau lolos itu nanti akan ada pendanaan dari Belmawa, maksimalnya bisa 25 juta rupiah. Jadi saya kira ini kesempatan selain meraih kegiatan atau proposal PMW di tingkat internal, unsut, tapi juga disiapkan untuk bisa mewakili berkompetisi di tingkat nasional. Karena Alhamdulillah untuk tingkat nasional 2018 kita mendapatkan 14, kemudian 2020 itu ada 10 proposal kalau tidak salah. Itu nanti di 2021 ini maksimal kita kirimkan 20 proposal, tolong disiapkan itu. Adik-adik para mahasiswa yang saya hormati, terima kasih atas partisipasi saudara semua. Jadi pada tahun yang lalu ada sekitar 91 kelompok yang melibatkan 319 mahasiswa, ini kalau dua kali lipatnya sudah 600 ya ini. Jadi nampaknya bersinergi. Jadi peningkatan kesempatan gana yang diberikan oleh unsut, ini juga bersinergi dengan pelipat gandaan. Ada dua kali lipat, kalau dulu itu ada 319 mahasiswa yang terlibat, dan sekarang pesertanya 600an mahasiswa. Jadi saya kira gauyung bersambut di situ. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih sekali. Oh ya, satu lagi, bahwa di dalam kegiatan iku, iku kegiatan mahasiswa di luar kampus, itu juga dimungkinkan sekurang-kurangnya 20 SKS mahasiswa itu melakukan kegiatan di luar kampus. Dan salah satu kegiatan di luar kampus itu adalah bisa berupa wira usaha. Jadi selain magang, ada proyek desa, mengajar di sekolah, melakukan riset atau penelitian, kemudian proyek-proyek tertentu atau proyek kemanusiaan, nah wira usaha termasuknya di situ. Jadi saya kira nanti tidak menutup kemungkinan dari 624 mahasiswa ini ada proposal yang bisa diajukan sebagai kegiatan MBKM, kampus merdeka, merdeka belajar, yaitu wira usaha. Tidak tanggung-tanggung 20 SKS atau satu semester, bahkan bisa diperpanjang. Jadi ini bisa, pelatihan ini bisa ada setidaknya tiga capaian, yaitu pertama capaian PMB, kedua adalah capaian KBMI Bilmawah, dan yang ketiga adalah capaian untuk kegiatan mahasiswa di luar kampus, MPKM. Itu di bidang keberusahaan. Nah ini saya kira tiga capaian yang bisa setidaknya dipikirkan untuk bisa diraih oleh kita semua, sehingga insya Allah kegiatan kemahasiswaan di universitas ini akan terus berkembang. Pada kesempatan kali ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada pembicara yang sudah meluangkan waktu dan pikirannya untuk berinteraksi pada pelatihan ini, yaitu Bapak Irwan Fahruddin, SSN MIKOM, dan juga Bapak Suryanto, SKM MSG, yang saya hormati dan saya banggakan. Sekali lagi, atas nama pimpinan universitas, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepada para mahasiswa, selamat untuk mengikuti kegiatan pelatihan penyusunan proposal PMB ini, dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah SWT untuk bisa meraih apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka pelatihan penyusunan proposal PMB pada hari ini, Sabtu 13 Maret 2021, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumi atas Sambutan. Memasuki acara inti, baparan dari narasumber pertama dan narasumber ini akan disampaikan oleh Bapak Iwan Pak Sudin, dan Bapak Kulian Rektor SKM yang akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Andesimin MFD. Kepada Bapak Dr. Andesimin MFD di Kuala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat, sukses semuanya. Bapak WR III, Bapak Kuat yang saya hormati, Biro Pemahasiswaan dan Akademik dan Jajarannya yang kami hormati, teman-teman tim pengelola PMB tahun 2021 yang kami hormati, dan khusus atau spesial teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung, sudah berpartisipasi, yang kita banggakan, dan mudah-mudahan semuanya bisa membuat program PMB. Jadi, masukin acara inti, kita akan mendatangkan nanti dua sesi. Yang pertama berkaitan dengan Bapak Erwan Fahrudin yang mempunyai kompetensi di bidang bisnis, pengalaman bisnis, juga sebagai seorang motivator bisnis, seorang profesional, dan juga seorang akademisi. Jadi, sangat lengkap, dan saya tidak akan membacakan kurikulum PT-nya, karena mungkin setengah jam tidak selesai. Maka, nanti Bapak Fahrudin untuk berkenan bisa menyampaikan secara sendiri, atau juga di kurikulum PT-nya, sehingga lebih baik. Baik, mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Bapak Erwan Fahrudin ini lahir di Purbalingga, 31 Juli 1975, jadi masih sama semudah. S1, Faculty of Arts and Design, ITB, dan mendapatkan predikat cum laude, sehingga orang hebat memang yang dipanggil PMB memang harus seorang hebat supaya bisa memberi motivasi kepada teman-teman mahasiswa. S2 adalah Faculty of Communication dari Universitas Budi Luhur, Jakarta. Sekali lagi, beliau ini bisa menjadi motivator, dan menjadi profesional, menjadi bisnismen. Untuk itu, pada pagi hari ini mohon kepada Bapak Erwan Fahrudin untuk bisa, yang pertama, motivasi kepada teman-teman mahasiswa untuk meningkatkan spirit kewirausahannya, sehingga sebelum terjun ke lapangan yang lebih luas, di unsut ada program PMB, sehingga bisa terpacu untuk mengikuti program itu. Bapak Erwan Fahrudin yang kami hormati, nanti waktunya kira-kira atau kurang lebih 1 jam untuk Bapak 30 menit presentasi atau penyampian materi dan motivasi kepada teman-teman mahasiswa, dan yang paruh yang kedua, 30 menit lagi adalah untuk diskusi. Untuk menyingkat waktu, silakan Bapak Erwan Fahrudin untuk bisa menyampaikan presentasinya, waktunya kurang lebih 30 menit. Terima kasih Pak Jimin atas waktunya. Selamat pagi, Assalamualaikum Wr. Wb. Senang sekali saya bisa berada kembali di tengah-tengah teman-teman semua di unsut. Ini kali keberapa ya? Mungkin kali ketiga saya berinteraksi dengan teman-teman di unsut. Saya sangat senang, selalu senang untuk bisa mudik ke Purbalingga atau ke Purwokerto, karena walaupun saya belum bisa mudik secara fisik, tapi saya bisa memudikkan pengalaman ataupun apapun yang bisa saya sharingkan. Pertama kali, yang berhormat, saya ucapkan pada Bapak Kuat, selaku Wakil Rektor, Bapak Suryanto, selaku Kepala Program Perusahaan, dan juga Pak Jimin selaku moderator, dan juga Bapak Ibu dosen, yang mungkin juga banyak senior-senior saya dulu waktu SMA, yang sekarang ada di unsut, kolega-kolega di unsut juga, dan juga mahasiswa, mahasiswa unsut yang saya banggakan. Saya sangat senang ya, berada di tengah-tengah mahasiswa, di tengah-tengah generasi Z yang selalu semangat dan juga antusias. Karena kalau kita tahu, dalam 15-20 tahun ke depan, sekalianlah yang akan memegang kendali bangsa ini. Nah, izinkan saya untuk sambil sharing materi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya juga saya tersanjung, sebenarnya saya bukan motivator, karena masih banyak motivator hebat, dan kadang juga saya memotivasi diri sendiri juga masih susah. Tapi mungkin saya lebih akan memberikan perspektif dari apa yang selama ini saya jalankan. Tadi betul sekali disebutkan bahwa saya berjalan di beberapa kaki, saya sebagai profesional, juga saya sebagai, apa namanya, akademisi, dan juga saya juga menjalankan beberapa projek, gitu ya, sebagai bisnis entity, maupun sebagai projek-projek sosial. izinkan saya sharing dahulu materinya, nanti sambil kita berdiskusi. Kita santai saja, ngobrol-ngobrolnya nanti, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kita bisa berdiskusi. Apakah sudah terlihat? Ampun, Pak. Terima kasih, saya sudah diperkenalkan tadi secara sekilas, ini mungkin lebih lengkap, tapi padat, gitu ya. Nama saya Irwan, Irwan Harudin, panggil saya Irwan. Secara aktivitas profesional, saya memang agak hybrid, gitu ya. Saya saat ini, secara full-time, memang bergabung di Universitas Multimedia Nusantara, di Fakultas Ilmu Komunikasi, karena ini kan terkait dengan background saya dulu, saya lama di industri periklanan, sekitar 15 tahun di Jakarta. Kemudian saya saat ini juga sebagai researcher di UMN Research and Consulting, jadi satu unit bisnisnya UMN yang menghubungkan atau hilirisasi dari riset-riset yang dilakukan oleh dosen ataupun mahasiswa ke industri. Kemudian saya juga dengan beberapa partner, saya mendirikan satu entitas membumi lestari sebagai satu inisiasi untuk membawa topik-topik sustainability ke dalam ranah hidupan sehari-hari. Selain juga sebagai brand and communication consultant secara personal, kemudian ASA Project juga ada beberapa kegiatan lain, kemudian sepeda lagi movement sebagai gerakan revitalisasi desa dan juga diorganisasi persatuan-persatuan periklanan sebagai badan pengawas periklanan. Nah, pengalaman saya sekitar 15 tahun di industri periklanan dengan klien-klien yang kurang lebih cukup beragam. Nah, kira-kira mungkin nanti itu bisa menjadi tambahan perspektif ketika nanti saya sharing apa yang sudah saya jalankan. Nah, kali ini sebenarnya saya ingin mengajak berdiskusi atau memberikan perspektif perspektif yang lain gitu ya. Atau mungkin juga teman-teman sudah banyak terekspos dengan isu-isu yang memang sedang melingkupi kita sekarang dan juga ke depan. Nah, kalau kita bicara kewirausahaan memang pada akhirnya sering menjadi sebuah sebuah apa namanya diskusi yang cukup panjang gitu ya. Mau nyari profit atau nyari purpose nyari manfaat. Nah, itu pada akhirnya nanti akan balik ke dalam bagaimana kita meniatkan diri kita untuk bisa menentukan pilihan-pilihan subjek atau gagasan apa untuk menjadi pilihan berwirausaha. Nah, saya strongly recommend gitu ya. Jadi, sangat merekomendasikan teman-teman untuk ikut program ini, program PMW karena sebenarnya kalau kita melihat menjadi berwirausaha itu tidak selalu harus apa namanya mereka yang memang DNA-nya adalah pengusaha katakanlah anaknya orang kaya anaknya konglomerat gitu ya tapi juga sebenarnya itu bisa dilatih. Nah, momen-momen seperti coaching bisnis berjujari mencari mentor dan segala macam adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan. Nah, kenapa harus wajib ikut tapi juga bukan ikut yang ikut-ikutan gitu kan. Nah, ini karena kita melihat apa namanya saat ini ya suka atau tidak suka kita harus akui bahwa perguruan tinggi masih masih banyak cenderung mencetak pekerja. Kemudian hal yang lain juga dengan adanya wirausaha akan lahir banyak sekali campus based IPs jadi intellectual properties yang berbasis di kampus. Selama ini intellectual properties kebanyakan lahir dari R&D di industri. Nah, kampus seharusnya bisa ikut berkontribusi lebih banyak lagi untuk bisa mendorong inovasi kekayaan intelektual yang bisa diaplikasikan dan juga layak untuk masuk ke market. Nah, kemudian berikutnya adalah kita masih cukup berhatian gitu ya dengan populasi di Indonesia jumlah entrepreneurs itu masih berjumlah 3,1% dari populasi. Nah, idealnya kayak misalkan negara maju misalkan Amerika atau Inggris Jerman itu tingkat serapan entrepreneurs dalam populasi itu sekitar 10%. Nah, kenapa menjadi perlu? Karena ini akan membuka lapangan kerja baru mengurangi tingkat pengangguran peningkatan pendapatan dan juga prioritas meningkat. Ini kata Pak Arlangga Hartarto tahun lalu bicara seperti itu. Kemudian angka pengangguran masih cukup tinggi dan juga kewirausahaan itu bisa memberikan insentif. Insentif itu dalam butuh apa? bagi teman-teman mahasiswa SKKM sudah pasti terus kemudian pekerjaan dan penghasilan kemudian juga jejaring akselerasi karir pengembangan karakter dan juga kapasitas dan juga kompetensi. Nah, ini yang menjadi menarik sebenarnya ketika kita masuk ke ranah entrepreneurship. Nah, kemudian nah, pasti akan muncul apa namanya akan muncul obstacle dalam diri gitu ya barrier atau penghalang ketika akan berwirausaha. Misalkan, wah saya gak punya bakat gitu kan. Nah, sebenarnya gak ada masalah, gak ada isu dengan bakat atau gak punya bakat gitu kan. Karena berwirausaha itu sama kayak kita naik sepeda gitu ya. Semakin lama, semakin mempertinggi jam terbang, kita akan semakin semakin ahli dan banyak usaha lahir yang memang tidak di awal memang dia akan selalu merasa bahwa saya gak punya bakat. Nah, terus kemudian ada insight yang lain misalkan saya gak punya modal gitu ya. Modal itu kan sebenarnya tidak melulu finansial. Nah, sekarang udah Alhamdulillah udah ada program-program yang memfasilitasi permodalan misalkan program PMW, Belmawa, dan seterusnya. Dan juga di luar sana banyak sekali venture capital atau angel investor atau investor gitu ya yang mencari gagasan-gagasan untuk dijadikan satu instrumen investasi bagi mereka. Nah, ini menjadi semakin menarik. Terus ah, enakan jadi pegawai. Nah, ini wajar. Apalagi kalau kita udah masuk ke comfort zone gitu ya. Lulus, bekerja, lulus dengan cepat, kumlaut, terus kemudian bekerja, keenakan. Nah, ini yang biasanya menjadi juga barrier karena ketika barrier usaha itu artinya juga kita harus siap untuk bermain sirkus. Kita kayak naik roller coaster, udah pasti tidak gajian di awal-awal. Bisa sampai tahun pertama, tahun ketiga itu masih masih acak aduk lah istilahnya berlangsakan gitu ya kalau kita melihat teman-teman kita yang settle gitu ya kerja dan seterusnya dapet gaji setiap tahun ada outing pergi ke luar negeri kemudian bisa macam-macam lah. Nah, kalau barrier- barrier usaha itu pasti berdarah-darah dan udah pasti tidak ada gaji, tidak ada asuransi, tidak ada jam jaminan apapun, ya jaminan kita cuma diri kita dan semangat kita dan juga Tuhan. Nah, ini biasanya menjadi barrier. Kemudian terlalu berisiko, ah gak mau ah, berkawan dengan resiko. Ya, hidup kan juga resiko. Kita sembilan bulan mau lahir pun, kita selalu berisiko gitu. Dalam sembilan bulan di kandungan pun berisiko. Lahir cacat, lahir sehat gitu kan. Jadi, kenapa harus takut dengan resiko gitu kan. Terus kemudian aku kan gak kreatif gitu kan. ini banyak sekali muncul seperti ini di kawan-kawan gitu ya. Nah, perlu saya tegaskan lagi bahwa kreativitas itu mindset. Dia tidak hanya sesuatu yang bersifat bakat atau aptitude, tapi juga non-bakat atau non-aptitude. Artinya, kemampuan kita mengoptimalkan otak kiri dan otak kanan itu adalah kunci kita untuk menjadi seorang yang yang kreatif. Nah, percayalah bahwa yang tadi saya katakan itu divalidasi oleh Muhammad Yunus, orang peraih Nobel Ekonomi dari Bangladesh. Sebagai founder dari Grameen Bank. Bukunya sudah banyak sekali, mungkin di purpose bisa didapatkan gitu ya. Atau di PDF di internet banyak sekali. Nah, beliau bilang bahwa semua orang itu terlahir menjadi entrepreneur. Kenapa? Faktanya adalah orang miskin masih tetap hidup. Orang miskin masih tetap bahagia gitu ya. Itu berarti kan ada ada unsur-unsur pembentuk wirausahawan yang ada dalam tubuh orang miskin. Ada dalam jiwa, ada dalam pikiran orang miskin ketika dia menjalani hidup sehari-hari. Nah, itu yang bisa kita ambil untuk sebagai pemicu bahwa wah iya ya, benar juga. Kenapa kita enggak memulai? Dan lagi, kita adalah kaum intelektual. Jadi, harapannya nanti akan muncul banyak sekali gagasan yang tidak cuma sekedar katakanlah gagasan sederhana, tapi melibatkan sesuai dengan program studi masing-masing atau keminatan masing-masing. Karena kalau misalkan buka warung makan, mungkin buddha saya atau tetangga saya juga bisa bikin misalkan. walaupun mereka tidak lulus SMP misalkan. Tapi kalian kan lulus SMA kemudian masuk universitas, mengambil jurusan, belajar banyak hal. Nah, ini yang harusnya membedakan gagasan-gagasan kewirausahaan yang akan kalian ambil. Nah, masuk kewirausahaan, kita mesti harus melihat juga, karena ini terkait nanti dengan bagaimana mengeksplorasi gagasannya. Nah, ada isu apa sih terkait dengan kewirausahaan saat ini? Yang pertama adalah isu SDG Gold. Mungkin di Unsup juga sudah dipasang Balihu Besar tentang SDG ini. Ada 17 subsektor yang kita bisa melihat bahwa di sini banyak sekali masalah. Mau di kota, mau di desa, di pinggiran kota, dan seterusnya. Di Jawa, luar Jawa, ini masalah banyak sekali. Dan setiap masalah adalah peluang. Nah, ini yang nanti bisa kalian eksplorasi seperti apa. Nah, kemudian, saya senang ketika Unsup mengambil satu positioning bahwa perguruan tinggi yang benar-benar berusaha untuk mengangkat tata nilai sumber daya desa untuk menjadi lebih optimal dengan apa yang dikaji dalam tridharma perguruan tinggi di Unsup. Nah, ini saya merasa bahwa ini satu-satunya nih perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri ataupun sasai. posisioningnya jelas. Nah, ini yang sebenarnya kita bisa melihat bahwa desa kita itu luar biasa banyak di Indonesia. Terus kemudian, kalau kita bermain misalkan bikin kewirausahaan dengan mengambil market 5%-nya saja dari jumlah desa yang ada di Indonesia, dari 75.000 desa. Itu desa, belum kelurahan ya. Kalau dengan kelurahan, data BPS terakhir itu sekitar 84.000. Nah, itu luar biasa. Kita main di 5% saja untuk market kita. Itu tujuh turunan nggak akan kelaparan kalau mau bergerusaha dengan konteks desa. Desa kehilangan pemikir. Karena apa? Saya dari Purbalingga, saya ke Bandung, kemudian saya ke Jakarta. Saya belum pulang kampung untuk beraktifitas secara, apa namanya, day-to-day di sana. Nah, kita melihat desa itu banyak kehilangan pemikir. Akan menjadi luar biasa ketika teman-teman di unsut untuk bisa melihat lagi misalkan di Banjumas Raya ada potensi apa, ada problem apa. Nah, ini di foto-foto ini kita melihat desa di Geroperti masalah kronis, kebosanan dan juga inferiority, ketidakpercayaan diri. Misalkan sawah yang tadinya hijau, luas, mulai tergerus dengan perumahan, terus kemudian lapisan humus paling atas diambil tanah liatnya untuk menjadi batu-bata dan tidak bisa dikembalikan lagi direhabilitasi untuk menjadi lahan pertanian. Nah, ini kan menjadi permasalahan juga, akhirnya menjadi lahan kritis. Misalkan disana penghasil sayur-sayuran yang tidak pernah bisa mendapatkan akses ke sayur-sayuran yang berkualitas. Karena yang berkualitas dijual kekumput tak gitu kan. Sumber daya material, misalkan material sudah tidak lagi dianggap sebagai material yang cukup bisa bersaing dengan batu-bata dan beton. Padahal kalau ada intervensi dari arsitek, misalkan, dari program studi arsitektur, ini bisa menjadi luar biasa. Nah, ini yang mungkin horizon yang harus kita lihat nanti dalam pengembangan gagasannya. Kemudian inferiority. Ini adalah jalan yang paling sustainable. Ini pathing block, tapi dari batu kali. Dan recovery cost-nya kalau terjadi bencana, itu sangat mudah. Tinggal gotong royong, ngambil batu di kali, itu selesai. Tidak seperti kalau dibuat beton, kalau gempa bumi patah, harus bikin ulang, aspal pun sama, mahal sekali. Nah, tapi dengan melihat aspal hot mix dan beton, terasa seakan-akan desa itu menjadi desa yang makmur. Padahal enggak. Nah, ini yang harus kita lihat, bahwa ada persepsi yang salah ketika kita melihat desa. Program, misalkan program PNM, PNM Mandiri dengan kronisasi, dengan rabatisasi, atau talut-talut sungai, dan segala macam, itu banyak menghilangkan potensi karifan alam dan juga kenaturalan dari apa yang sudah diturunkan oleh karifan lokal nenek moyang kita ribuan tahun. Nah, ini kan perspektif yang harap kita perbaiki. Nah, ini permasalahan di desa yang juga nanti bisa kita lihat. kemudian isu yang lain lagi adalah gagalnya negara kota atau negara maju. Nah, ini kalau ada grafik, ini kami menyebutnya syrial spiritorial dikirakan vitalisasi desa. Indonesia pada hakikatnya ada negara desa, masa depan dan solusi itu ada di desa, karena desa itu konteksual edupation. Kita mau belajar program studi apapun di seluruh perguruan dunia, di seluruh dunia, itu ada di desa. Mau tenang ke dokteran, ada traditional healthcare, ada tanaman obat di mana-mana, farmakologi, misalkan. Art and design ada di desa, ada craftsmanship, ada macam-macam. Kemudian teknik juga ada, teknologi tepat guna dari desa pun ada. Semua program studi itu ada di desa, tapi konteksual. Kalau kita kan tekstual belajarnya gitu kan, di ruang-ruang kuliah, laboratorium, dan segala macam. Nah, textbook mereka ada di pikiran mereka yang dipraktekan melalui tutur nasihat, tutur apa namanya, karena tidak ada sesuatu yang dibukukan secara baru. Karifan lokal kita berbasis inatan, terdokumentasi dalam knowledge management yang sifatnya tidak tertulis. Nah, kemudian Bung Hatta sekitar tahun 1945, beliau menyatakan bahwa konsep Indonesia adalah negara desa sebenarnya, karena Indonesia akan menyala itu dengan ketika lilin-lilin di desa itu menyala, bukan obor yang terang di Jakarta. Nah, suka atau tidak suka, ada kata desa di nama negara kita, di brand Indonesia, itu ada kata desa. ada empat huruf di Indonesia. Jadi, itu adalah sebenarnya keniscayaan yang orang bilang ketak-ketik gatuk, tapi saya selalu percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Founding Father saya selalu percaya dan saya banyak belajar lagi, bagaimana sih Founding Father kita merumuskan dasar negara dan seterusnya, itu ternyata sangat konteksual di era sekarang. Nah, ini yang harus kita sadati lagi. Kemudian, desa dan ekonomi kreatif. Kita tahu bahwa desa banyak kehilangan pemikir, karena urubanisati, kemudian desa itu kehilangan pemikir yang harus diintervensi dengan sesuatu. Ketika desa itu terlanda kebosanan dan ketidakpercayaan diri. Nah, kreatifitas menjadi satu pintu untuk bisa memasuk menjadi problem solving. Kemudian, proximity atau kedekatan sumber daya dan pengolahan antara produsen dan konsumen itu menjadi kenisayaan masa depan. Karena apa? Semakin pendek lokasi, jarak semakin dekat, itu berarti less carbon emission. Nah, carbon emission itu menjadi isu besar di dunia ini terkait dengan isu global warming. Nah, kita menjadi terlalu tinggi kos yang kita keluarkan secara ekonomi karena kita menanggung biaya perjalanan dan carbon emission yang harus dikeluarkan. Dan efeknya berharga perusahaan bumi. Nah, ini kalau kita melihat ada upaya kreatif movement for the legend di beberapa local champions. Kebetulan saya tergabung di gerakan revitalisasi desa, seperti tadi namanya. Nah, kami mendorong munculnya pergerakan kreatif untuk desa. Nah, dilihat dari potensi generasi Z. Di usia kalian sebagai purpose generation, kalian bisa masuk untuk mendevelop sebuah ekosistem sustainable kreatif ekonomi. Ada 16 subsektor ekonomi kreatif yang kalian bisa masuk. Ada kuliner, ada macam-macam, ada desain produk, ada arsitektur, dan lain-lain. Berbasis desa. Kemudian, kota dan desa itu nggak balance. Kota sangat kuat mengkooptasi desa, sehingga desa kehilangan kekuatan. Government terlalu kuat, sangat sentralistik, community sangat lemah, dan seterusnya. Nah, kemudian, ini bisa ke depannya itu bisa membangun sebuah Indonesia yang lestari, yang keren, dibanding negara lain. Karena negara lain itu dia negara kota. Singapura negara kota. Belum ada negara yang benar-benar loud and clear menyatakan kami adalah negara desa. Nah, tujuannya apa? Untuk bisa membuat Indonesia itu bisa influencing the world. Karena potensi desa kita tadi 83 ribu, kalau kita bisa optimalkan semuanya, dari sahabat sampai Amerika, kita menjadi leading country di dunia untuk pengembangan perdesaan. Dan menjadi orang desa yang modern itu lebih keren dibanding menjadi orang kota. Tapi kehilangan akar. Menurut saya kayak gitu. Kemudian, berikutnya adalah, nah ini kita kaitkan dengan Pak Geblok dengan pandemi COVID-19 banyak sekali yang tumbang, banyak sekali yang tetap bertahan. Dan kita melihat resiliensi ketika pandemi itu akhirnya muncul di desa. Di Jakarta ketika semuanya lockdown, pekerjaan tidak bisa dijalankan, operasional bisnisnya, banyak karyawan pulang kampung. Dan itu yang menjadikan desa itu menjadi banyak zona merah. Karena pulang kampung? Karena di desa masih banyak sekali peranata sosial yang akan menjamin hidup mereka. ketika mereka lapar, ngendong gitu ya, berkunjung ke tetangga pun pasti kita disuguhi, bahkan disuruh makan. Jadi, nggak pernah ada kelaparan kalau di desa. Kita nggak punya makan, pagi ngendong ke tempat Pak Haris misalkan ya, sore ngendong ke tempat siapa, malam ke tempat siapa, pasti kita akan kenyang. Dan dijamin tidak akan mati kelaparan. Nah ini yang menjadikan desa sangat resilien terhadap apapun. Karena peranata sosialnya memang sudah dibantuk seperti itu menjadi menjadi komunitas yang sustainable dan lestari. Nah, kemudian ada isu yang lain lagi adalah triple bottom line. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah membaca bukunya, saya sarankan membaca buku ini. Buku ini kadang-kadang John L. Kington, Cannibal with Fox. Jadi, Cannibal tapi memakai garpu dan sendok. Cannibal kan makan daging mentah dengan tangan langsung begitu kayak hewan gitu ya. Tapi, Cannibal with Fox. Ini apa? Sebenarnya ini sebuah kiasan untuk menunjukkan bahwa bagaimana perusahaan-perusahaan kapitalis yang sebenarnya mereka cannibal, karena mereka kenapa namanya kapitalis? Karena dengan kapital yang besar mereka mengkohokasi, menguasai yang lemah. Seperti cannibal kan? Nah, tapi mereka dengan program CSR gitu ya, mereka menjadi seakan-akan beretika. Beretika adalah contoh ketika kita makan menggunakan sendok dan garpu. Walaupun sebenarnya lebih beretika ketika kita makan dengan tangan. Orang Indonesia, Nusantara makan dengan tangan, bukan dengan sendok. Sendok baru diperkenalkan di awal abad ke-18 ke Nusantara oleh kolonial. Nah, ini artinya banyak hal yang mesti harus kita seimbangkan terkait dengan people, profit, dan planet. Jadi, gagasan keperusahaan kalian itu jangan cuma mengejar profit. tapi ingatlah planet, karena ini masa depan kita ada di sini. Ingatlah people, karena kita berada di tengah masyarakat, kita harus memberikan purpose, harus bisa memberikan manfaat ke apa namanya, ke sekitar kita. Dan itu di, apa namanya, di, di amini gitu ya, di amini oleh, bahkan kapitalis-kapitalis sekarang itu mulai mengarah ke sini. Benar, ini agak, agak rame, kita lanjutkan. Nah, terus kemudian jangan melulu berpikir tentang profit. Karena profit itu pada akhirnya adalah keniscayaan. Inevitability lah. Orang bikin bisnis juga harus memberikan profit. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah manfaat. Karena ketika cuma mengejar profit, apa bedanya kalian dengan pedagang di pasar? Manfaat itu kan sebenarnya sudah ada dalam diri kita sejak kita dilahirkan. Manusia itu kan khalifah. Dan genzi, kalian adalah purpose generation. Jadi kembangkan, jalan memutar. Jadi ketika berwirausaha, jangan cuma mengejar profit. Tapi berputar untuk mendapatkan profit, sebarkan manfaat dunia akhirat dulu. Nanti profit akan datang kok. Dan trendnya sekarang mengarah ke situ dengan social partnership atau social enterprise. Nah, ini ada buku yang wajib kalian baca tentang karakter generasi kalian, generasi Z sebagai generasi kembali ke akar. Generasi yang nantinya akan meneruskan imajinasi tentang Indonesia. Di tahun 2045 target kita menjadi negara maju. Tapi saya pesankan ke kalian bukan menjadi negara maju seperti negara Amerika atau negara-negara di Eropa. Tapi negara maju versi desa. Negara agraris, negara maritim yang maju berkompetisi tapi kita tidak kehilangan akar. Dan ini ada di tanggung jawabnya ada di tangan kalian. Nah, setiap ada masalah, tadi saya sebutkan SDG aspek, SDG subsektor ada 17, itu adalah peluang semua buat misi sosial lingkungan atau ekonomi. Berdasarkan tadi triple bottom line yang digagas oleh John H. Kington di bukunya. Terus kemudian cari peluang untuk memperbaiki. Memperbaiki apa? Memperbaiki semuanya. Sistem sosial, penciptaan problem solving, cari pendekatan baru dan value yang memuaskan. Kemudian identifikasi sumber daya yang kalian punya di sekitar kalian untuk diutilisasi sebagai problem solving. Kemudian tentukan metriknya seperti apa? Cara mengukur keberhasilan. Tidak cuma profit tapi juga ada dampak sosial yang harus kita kejar juga. Kemudian aspek keberhasilan itu biasanya dilihat dari point of view berikut. Pengukuran efektivitas organisasi di proses progresnya. Kemudian pengukuran dampak. Kemudian punya bisnis model yang rigid, dinamis, dan juga sustainable. Bisnis modelnya kuat, terus kemudian dia dinamis, fleksibel mengikuti perubahan. Ketika pandemi dia bisa fleksibel. Bisa berubah sedikit. Kemudian dia bisa lestari, sustainable. Berbasis data, riset, dan juga pengambilan keputusan. Nah, riset dan data ini kan sebenarnya kajian kita di universitas. kita banyak berkaitan dengan big data, riset, sampai kemudian pengambilan kesimpulan, pengambilan keputusan akan melahir. Jadi metodologi ilmiah sangat diperlukan. Kalau pedagang di pasar itu by intuition, by gut feeling. Tapi kalian jangan berhenti sampai gagasan yang sesederhana itu. Ya, pertanyaannya boleh atau tidak boleh, ya boleh-boleh saja. Tapi alangkah idealnya kalau memang kalian dibelajar di program studi apapun bisa dimanfaatkan dalam proses ini. Ada design thinking, ada metodologi ilmiah yang bisa dituangkan dalam pengambangan kegagasan. Dan mitigasi proses kegagalan. Banyak sekali proses kegagalan yang bisa dilihat. Nah, kemudian untuk menuju sukses yang pasti gunakan prinsip bisnis dan kegagalan yang profesional bagi benchmarking. Cari mentor. Wirausahawan yang sudah berhasil. Senior kalian ataupun siapapun, mereka akan senang berbagi. Hubungi mereka lewat DM di Instagram dan seterusnya. Kalian generasi texting, generasi Instagram generasi yang biasa untuk langsung kontak yang bersangkutan. Gunakan kemampuan itu. Jangan cuma follow selebgram dan segala macam ya. Atau cari-cari sesuatu di online shop. Gunakan itu untuk berjejarin. Problem sama dengan opportunity. Bila usaha harus punya dampak, harus sustainable dan jangan dilihat ini sebagai sebuah project karena adanya PMW. hanya karena mengejar program PMW saja untuk mengejar sekakan dan seterusnya. Tapi lakukan dengan niat yang baik, memberikan dampak dan manfaat secara sosial dan lingkungan dan ini akan menjadi pilihan karir kalian. Tadi saya bilang, menjadi pekerja itu ya boleh-boleh saja. Tapi hal-hal lebih baik kalau kalian memberikan pekerjaan ke orang, ke para pencari kerja. Ketimbang kalian mencari kerja. Nah ini yang harus menjadi horizon baru. Kemudian arahkan bisnis dan produk untuk membawa purpose. Social mission, empowerment, ethical business dan juga social impact. Nah ini apa namanya menjadi satu ranah baru terutama misalkan teman-teman yang dari MIPA ataupun teknik yang mata kuliah humanioranya mungkin lebih sedikit terlibat teman-teman di ilmu-ilmu sosial. Ini diperlukan sekali. Pada akhirnya memang kita harus menjadi sedikit kayak Leonardo da Vinci sedikit menjadi orang yang tahu banyak hal. Menjadi generalis itu juga bagus. Menjadi spesialis lebih bagus lagi. Karena sekarang udah gak bisa lah kita menjadi Leonardo da Vinci orang dengan profesi segudang dalam diri satu orang. Kemudian jangan buru-buru bikin business plan. Pastikan dan identifikasi problem dan solution-nya. Gagasan gak akan menjamin keberhasilan dalam hal inilah mendapatkan investasi. Kuncinya adalah dengan cara menyampaikan. Nah ini menjadi penting ketika kalian nanti menyampaikan dalam proposal ataupun menyampaikan dalam pitch presentation dihadapan para investor atau dihadapan para juri. Nah kemudian diskusinya nanti berhasil atau gagal. Nah ini ada satu contoh riset dari Meksiko ada namanya Failure Institute. Ini menarik nih. Pusat kajian kegagalan di Meksiko. Dan ini mempelajari kegagalan dari para social enterprise. wira usaha sosial. Karena wira usaha biasa itu banyak lah ya. Makanya saya membawa ranahnya ke wira usaha sosial karena ini yang akan menjadi future kita kedepannya. Bahwa bisnis harus mempunyai impact. Mereka bertahan lebih dari 3 tahun itu cuma 17%. Jadi sisanya 83% itu gagal di tengah jalan. Nah kenapa? Nah ini yang bisa kalian pelajari nanti ketika membangun team up, team building gitu ya. Lack of resources dan infrastructure. Jadi kekurang sumber daya dan infrastruktur. Nah disini biasanya mereka gak berhasil mendapatkan pendanaan karena team kurang skill untuk fundraising. Tidak cukup kuat berpresentasi misalkan. Tidak tahu kemana harus mencari funding atau pendanaan. Kemudian konteks sosial dan ekonomi. Nah dinamika market tidak pastian regulasi kurangnya partisipasi publik atau market dalam ekosistem itu harus dilihat. Misalkan kalian harus bisa mempelajari aspek makro dan mikro. Mikro terkait teknikal lah ya. Teknis di program studi kalian di gagasan memproduksi apa, prosesnya gimana. Nah konteksnya itu harus tahu makroekonomi. Mungkin bisa belajar dengan teman-teman dari ekonomi studi pembangunan misalkan atau teman-teman dari hukum terkait dengan regulasi yang akan muncul. Omnibus ini punya intek apa sih ternyata UMKM misalkan. Omnibus. Nah ini yang harus bisa kita ketahui. Banyak yang kita pakai kacamata kuda tidak mau melihat konteks-konteks di luar konten. Konten kan sesuatu yang kita pelajari secara teknis gitu ya. Tapi konteks itu yang juga jauh lebih penting ketimbang sekedar konten. Nah gagalnya di mana biasanya yang pertama talent cultivation. Gagal merekrut dan seterusnya terkait sumber daya manusia. Kemudian resource acquisition. Bagaimana mencari pendanaan. Akuisisi mendapatkan sumber daya. Impact evaluation. Tidak bisa mengukur dampak sosial dan lingkungan sehingga profit tidak bisa terlalu jelas untuk dilihat. kemudian kurangnya kolaborasi antar sektor. Nah sekarang mungkin nanti team up-nya jangan cuma teknik-teknik semua satu kelompok misalnya. Coba deh disebar. Ada MIPA ada FISIP ada teknik ada hukum ada ekonomi. Jadi menyatu masing-masing bisa menyumbangkan ekspertis di situ menyumbangkan perspektif di situ keahlian di situ akan lebih lengkap dan akan lebih baik pastinya dalam pengembangan proposal dan juga bisnis proses ketika kalian berkolaborasi. Nah ini mungkin sekilas nanti Pak Suryanto akan lebih detail menjelaskan apa saja membuat proposal. Tapi pengalaman saya ketika saya banyak menjadi mentor di pusat inkubasi inkubator bisnis di UMN sendiri ataupun di tempat lain saya merangkum menjadi 12 pointers yang pertama team and vision building mencari founders mencari partner yang sesuai ini menjadi penting customer development kepada siapa kalian bisa diidentifikasi siapa targetnya targeting segmenting segmentasinya kemana targetnya siapa kemudian ideation dan rapid prototyping bagaimana mencari gegasan yang spesifik distintif dan juga bisa cepat dibuatkan prototipenya introduction to OKR objektif dan key result itu menjadi penting tentukan objektif kalian mau apa oke saya mau ada dampak sosialnya dampak lingkungannya tapi disini seperti ini key resultnya apa key performance indikatornya apa tadi disebutkan Pak Kuat dengan iku indikator nah ini juga terkait dengan itu kemudian product development pengembangan produk sampai ke prototyping revenue model dari mana kalian mendapatkan revenue pricing strategy membuat mungkin teman-teman ekonomi lebih jago nih untuk membuat strategi menentukan harga branding dan marketing bisa gabung dengan teman-teman ekonomi sorry teman-teman komunikasi dari visip mungkin gitu ya kemudian setting the metric traction dan sales jadi pengukuran-pengukuran terhadap traction apa namanya genggaman ke market dan juga sales itu harus dilihat secara hati-hati financial bootstrapping dan fundraising kalian harus bisa membuat roadmap secara bisnis paling tidak sampai tiga tahun akan seperti apa tahun pertama tahun kedua tahun ketiga nah pendanaan awal dari mana misalkan pendanaan awal dari aset pribadi dulu misalkan terus ditambah hadiah dari PMW terus kemudian ada sumber daya lain dan seterusnya sampai di tahun ketiga sampai mungkin kalian bisa mencanangkan katakanlah menjadi unicorn misalkan kemudian aspek legal teman-teman hukum sangat jago untuk bisa membantu tim untuk bisa melihat aspek legal dan intellectual properties untuk didaktarkan ke dirjen haji ataupun dirjen ahu administrasi hukum umum di Kemenkumham ini harus menjadi hal yang sangat penting kemudian terakhir pitch presentation nah ini semua harus runut dipresentasikan dalam proposal yang compact barang proposal yang singkat dipresentasikan dalam waktu yang cepat nah ini contoh canvas business model jadi pemodelan bisnis seperti apa startup kalian teman-teman ekonomi mendapatkan lebih detail di mata kuliah-mata kuliah yang ada tentukan value proposition value proposition adalah nilai tawar yang akan kita tawarkan ke konsumen ke stakeholders kemudian ke corporation corporation itu berarti kita sendiri ke karyawan ke management dan seterusnya kemudian key activitiesnya apa aja yang menjadi aktivitas bisnis baik offline ataupun online resourcesnya aktifa dan aset yang dimiliki perusahaan apa saja partnernya siapa aja yang akan men-support operasi bisnis kita kemudian cost structure harus dilihat struktur tipe dan juga driven by apa misalkan disini ada capex dan juga opex capital expenditure dan juga operational expenditure permodalan yang dipakai untuk belanja bahan atau belanja barang belanja infrastruktur dan operasional bulanan yang harus keluarkan customer relationship bagaimana kalian berhubungan dengan customer kemudian channel komunikasi kalian harus punya direct channels dan juga indirect channel punya website mobile app akun social media ada sales force ada sales dan lain-lain kemudian indirect misalkan kalian harus berhubung terhubung dengan komunitas komunitas pelari komunitas pesepeda komunitas anak motor itu ada komunitas yang harus dihubungkan ada e-commerce ada coaching dan training business cohabitation business dan sebagainya ada customer segment segmentnya siapa padahal mau punya siapa nih saya mau B2C saja business to consumers atau mau B2B business to business bisa UMKM bisa perusahaan menengah konsultan organisasi atau pemerintah mungkin kemudian revenue model dari mana revenue atau profit akan diperoleh nah bikin daftarnya bikin presentasinya nah satu slide ini sebenarnya sudah merangkuk proposal kalian nah ini tinggal dijelaskan saja jadi ketika kalian presentasi dengan satu slide ini dan juga infografis itu akan sangat sangat membantu para investor para juri untuk mengget the whole ideas dari apa namanya gegesan kalian nah saya masuk ke case tadi nah ini kalau kita melihat gitu ya dari gambar ini disini ada sepertinya kayak lembaran kulit gitu ya disini ada mungkin teman-teman dari biologi mungkin paham gitu ya teman-teman dari kimia ini perbesaran sekian ribu kali dari mikroskop elektronik gitu ya melihat material komposit polimer-polimer komposit seperti apa nah seperti ini ini gambaran bahwa ini gagasan muncul dari desa sebenarnya muncul dari sesuatu yang menjadi core Indonesia corenya Indonesia dan ini bisa dibuat menjadi produk yang dipasang di e-commerce nah ini adalah gagasannya ini adalah mikrotek mungkin teman-teman sudah mendengar ini digagas oleh mahasiswa ITB dua orang dari arsitektur dan satu orang dari mikrobiologi dan satu orang dari ekonomi studi pembangunan UNPAR dan mereka sudah mendapatkan apa namanya impact score 80,6 sebagai salah satu sosial partner dengan skor tertinggi nah startup ini membuat material komposit dan kulit yang ramah lingkungan dari material daur ulang limbah pertanian limbah pertanian yang dipakai selulosa ya yang mengandung selulosa ada serbuk kayu tandang kosong kelapa sawit ampas terat tebu dan seterusnya dan produknya menggunakan terkat alami dari miselium jamur jadi menggunakan ragi seperti yang ragi yang dipakai untuk membuat tempe tapi bukan kedelai atau kacang yang dipakai tapi limbah jadi serbuk kayu apa namanya kulit tebu yang dicacah-cacah menjadi lembut nah ini alur alur desain thinkingnya Indonesia sebagai negara agraris akan memberikan limbah dari agroforestry activity dan limbah ini akan apa namanya biasanya digunakan katakanlah menjadi backlog untuk media tanam jamur tapi setelah 4-5 kali panenan 6 kali panenan biasanya langsung dibuang menjadi limbah nah ini yang menjadi gagasan awalnya dan dengan mereka bekerja sama dengan apa namanya pusat penelitian sains nano dan teknologi nano di ITB itu mereka mengembangkan ini jadi akhirnya menjadi produk-produk yang sangat keren nah contohnya misalkan menjadi batu bata ya atau panel dinding yang sangat kuat dan tahan api menjadi lembaran kulit dan juga bisa menjadi produk-produk pakai wearables kerjasama dengan brand dan desainer nah ini enggak mungkin saya takut audionya belum muncul saya share ulang an entrepreneur in indonesia has found a way to harness the power of fungi and breathe new life into waste nhk world's raja ebin has more this house in batam uses a new material called biobo for some parts of the inner walls the designs are beautiful the material is made of natural resources and is durable it comes from farm waste so it's eco-friendly pertanian ronaldia sartantio helped develop the product he used to work in mushroom cultivation and had to deal with a lot of waste about 64 million tons of garbage is dumped in indonesia every year but less than 10% is recycled this alarm ronaldia he come up with the idea of utilizing the waste by growing mushrooms i came to realize their potential and how much waste should be recycled our company's aim is to generate a profit while contributing to environmental protection harnessing the bonding power of fungi is the real innovation mushroom beds are made out of waste from sugar cane wood chip and agriculture production after a number of harvest they are usually discarded the material is placed into frames and left for 4 days the fungi spread linking the wood chips and other components to make the board solid the product is making farmers happy my annual income has gone up 10% just by selling garbage it's stronger than wood and resistant to fire Ronald Diaz wants to see use of the new product spread far and wide i hope one day our technology will be utilized to turn agricultural waste into materials on every island in indonesia this new material is giving indonesia an idea of its potential to transform piles of waste into walls and other products while lowering the impact on the environment Raja Eben NHK World Batam Okay tadi apa namanya tadi contoh dari teman-teman di ITB dan UNPAD membuat startup berbasis limbah limbah apa namanya pertanian dan kehutanan produk-produk seperti itu nah kemudian saya salah share masih ter-share ya oke nah masih ya berikutnya adalah studi kasus kedua saya punya tiga studi kasus yang kedua adalah terkait dengan apa yang seri-hari kita makan itu senantiasa makan ikan nah ada satu wajah ITB diusahan biologi juga satu angkatan dengan yang tadi mereka angkatan 2008 dia melihat karena dia waktu itu awalnya adalah beternak ikan lele jadi ketika kuliah dia sudah ternak lele di kolam satu kolam gak terlalu besar 10x15 meter kalau gak salah dia pun nyewa nah dari situ dia belajar tentang tentang permasalahan-permasalahan dalam berbisnis beternak lele nah ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman di perikanan dan pertanian gitu ya betapa teknologi informasi itu bisa menjadi gagasan ketika dikawinkan dengan perikanan nah ini salah satu contohnya nanti kita lihat studi kasusnya inilah penggunaan IoT internet of things mungkin teman-teman informatika lebih paham secara teknis jadi permasalahan permasalahan terbesar dari industri perikanan adalah pemberian pakan ternak pakan ikan yang itu memakan budget 79% dari total budget operasi bisnis bulanan nah ini kan sangat terugikan mereka dan dengan adanya ini alat pakan elektronik terhubung dengan aplikasi dan ada sensor di bawah air itu menjadikan proses pakan ternak itu menjadi lebih efisien nah ini adalah kaunernya anak 2008 dari Jusan Biologi kita lihat pemaparannya oke dua dua area yang penting akan dikendalikan selanjutnya kedua kedua dari Indonesia Indonesia tentunya salah satu negara yang terbang yang lebih cepat dan juga menjadi market yang penting untuk agrikultur agrikultur seperti yang kita mengapri pakan ikan adalah cara yang kita menggunakan ikan kita sekarang mengambilkan dari farmas dan kita dari seluruh dari seluruh dari seluruh dari Indonesia They will address the issue of the $200 billion opportunity that is aquaculture. Could I invite Ruli from eFishery to join me on stage? Hello, everyone. I'm Ruli Steapurnama, CEO of eFishery from Indonesia. We are the Internet of Things startup for fish and shrimp farming. One of the fastest growing industries in agriculture and food producing sector is aquaculture. Fish farming in Indonesia is huge and is the second biggest aquaculture producer after China. There are tens of millions of fish farms all over the country. Millions of people bending their livelihood on the sector. Looking at the global scale, there are more than 90% of fish farmers are in the fastest growing market in the world, Asia. However, all fish farmers share a common problem. Feeding. Feeding is the biggest cost in fish farming business. It comes from 70 to 80% of the total cost. Overfeeding is common practice and there is no way to manage feeding accurately. In a farm level, this makes the business less profitable, increasing the pollutant to the water with no accountability. This is where we come as a solution. eFishery is a smart feeding technology for commercial fish and shrimp farming. You just need to put eFishery machine on the side of your pond. It can feed the fish automatically, sense the fish appetite, and adjust the amount of fish accordingly. We use X-reason based sensor to understand the behavior of fish when they are eating and stop feeding when they are full. This technology can reduce the feeding cost up to 21% and boost the profit significantly up to 100%. And it's all connected to cloud, so every farmer can monitor their business remotely, anytime and anywhere. We are currently deployed over 400 units in Indonesia, with more than 20,000 farms in our pipeline, and have been generating revenue since day one. We are doing pilot project in Thailand this year, and potentially rolling out the commercial models in the next couple of months. We already got demand from Brazil, China, and India as well, and we were the first IoT startup to receive VC funding in Indonesia. So, to sum up, we have available technology for a huge and underserved market, and recurring positive economic and scalable business model, which is a good startup to invest in. E-Visery is not only an app, this is about the technology that will change the future of aquaculture, livelihood, millions of people, and the most important thing is to secure our food supply. So, let's feed the fish to feed the world. I'm Blue List Tia Purnama, CEO of E-Visery. Thank you. Now, tadi itu adalah contoh presentasi ke investor. Jadi, nanti kalau kalian bisa lolos terus cara presentasinya seperti itu dalam waktu kurang lebih 5 menit. Kemudian, studi kasus terakhir nih. Ini kebetulan lahir dari kampus kami, dari UMN. Sebelum saya juga menjadi salah satu mentor di pusat inkubasi bisnisnya. Ini mahasiswa kami dari Papua, namanya Herlina Yawang. Nanti kita lihat videonya. Nah, dia melihat, apa namanya, ada peluang bisnis. Terus kemudian melihat juga, apa namanya, keterbatasan akses berbisnis untuk para perempuan di sana. Jadi, mereka berusaha menjawab beberapa subsektor dari SDG, seperti No Poverty, kemudian juga Gender Equality, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana intervensi dari ekonomi kreatif untuk bisa mengangkat produk not-hand pas di Papua yang biasa dipakai sehari-hari untuk bawa bayi, bawa kayu bakar, bawa belanjaan, dan seterusnya. Kemudian dikreasikan menjadi produk-produk yang sangat keren gitu ya untuk kalangan generasi Z. Jadi, namanya Walibu, lahir dari proses inkubasi, inkubator program di UMN. Ini adalah anak Papua, jurusan Public Relations, sekarang sudah lulus. Dia yang menjadi, apa namanya, yang pertama pengembangan startup pertama yang mendapatkan pendanaan di Rice Incorporated dari sebuah venture capital yang namanya Accelerator Installer Indonesia. Di Indonesia itu banyak sekali perusahaan-perusahaan investasi, investment yang tertarik terhadap gagasan-gagasan sociopreneurship, nggak cuma segera entrepreneurship biasa. Nah, sociopreneurship itu bisa didorong sebagai teknopreneurship, atau kreatifpreneurship, atau eko-preneurship itu bisa macam-macam. Tapi, yang memberikan impact secara sosial ini yang mereka lihat. Karena ini akan menjadi future needs dari industri kita semuanya. Nah, inovasi produknya Nopen sebagai warisan dunia, tapi ya itu tadi, tidak memberikan dampak secara ekonomi. Nah, ini salah satu contoh terakhir dari mahasiswa yang gagasannya itu bisa lolos terus, bahkan sampai di level ASEAN. Ya, selamat siang semuanya. Tadi sudah diperkenalinnya nama saya, Herlina Yawa, dari jurusan Public Relations. Ya, tapi sebelum saya memulai presentasi, sebelum sharing-sharing, saya mau tunjukin dulu satu video tentang bagaimana sih kenyataan di Papua sana tentang Noken yang tadi sudah dijelaskan. Aduh, mau melihat. B Genonan di Papua. Bjak Cermin. Banyak Sampai. Banyak Sampai. Banyak Sampai. Banyak Sampai. Banyak Sampai. Terima kasih. 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 kita untuk berwirausaha karena ada yang mengeluh tidak berbakat, ada yang mengeluh tidak punya modal, ya. Maka dari itu program PMW ini akan mengatasi hal itu, memberi solusi. Kalau yang tidak berbakat nanti akan diajari, akan didampingi, sehingga menjadi tahu tentang bisnis. Dan kalau keluhannya berkaitan dengan dana, program PMW ataupun PKM juga menyediakan dana untuk memulai usaha. Sehingga saya kira teman-teman mahasiswa tidak ada alasan lagi, tidak ada kegalauan lagi untuk memulai usaha. Maka dari itu nanti sesi yang kedua akan disampaikan cara membuat proposal oleh Bapak Suryanto, Ketua PMW. Untuk itu kita buka sesi diskusi, mungkin 5-10 menit. Monggo, teman-teman mahasiswa yang akan menyampaikan pertanyaannya. Silahkan. Atau chat gak Pak? Ditutup. Ditutup. Oke. Jadi waktu sesi untuk Pak Farudin memang sudah habis, Pak. Mohon maaf. Nanti teman-teman mahasiswa kalau masih ingin bertanya, nanti ikut sesi yang kedua. Sesinya Bapak Suryanto yang nanti akan menjelaskan tentang proses ataupun sistematika atau cara menyusun proposal PMW. Jadi terima kasih untuk Pak Erwan Pak Arudin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kita akan dengarkan, akan kita perhatikan inti daripada kegiatan siang sampai sore hari ini yaitu Pak Sur akan menyampaikan tentang bagaimana menyusun proposal PMW. Beberapa hal yang berkaitan dengan CV Pak Suryanto saya bisa bacakan. Nama Suryanto Sajana Kesehatan Masyarakat dan MSC Tanggal Lahir Korbalingga 12 Maret 70 Alamat Rumah Korbalingga Puluhan Korbalingga Pendidikan dan seterusnya S1 Kesehatan Masyarakat Undep S2 Magister Hukum Kesehatan UGM S2 Ilmu Kesehatan Kerja UGM Pekerjaan Dosen Peminatan Kesehatan Keselamatan Kerja Bigas Unsud Nah pengalaman di bidang PMW atau di bidang kemahasiswaan PKL dan pemimpin magang mahasiswa berkaitan dengan Kesehatan Keselamatan Kerja dari tahun 2010 sampai sekarang Pemimpin PMW dan KBMI dari 2011 sampai sekarang ya Memimpin PKMK PKM Kemahasiswaan Masyarakat tahun 2012 sampai sekarang dan juga apa namanya pemimpinan dan pemberdayaan masyarakat desa PHP2D tahun 2019 sampai sekarang jadi pengalaman di bidang kemahasiswaan di bidang kewirausan sangat banyak mudah-mudahan bisa membawa kita ke suksesnya partisipasi masyarakat dalam rangka PMW ini akan lebih besar silakan Pak Sur untuk menyampaikan bagaimana menyusun proposal PMW yang bagus waktunya sama satu jam ya satu jam dari sekarang 30 menit atau berapa nanti presentasi dan selebihnya kita tanya silakan terima kasih Pak Simin selaku moderator Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam yang kami hormati Wakil Rektor bidang 3 kemudian yang kami hormati Kepala Biro Kemahasiswaan dan Kesejahteraan yang kami hormati juga Kepala Bagian Kemahasiswaan Unsud bersama staffnya Bapak-Bapak Ibu-Ibu dosen Unsud yang setia mendampingi mahasiswa yang saya hormati juga tim pengelola PMP Unsud yang hari ini masih setia join dan yang saya banggakan mahasiswa Unsud semuanya hari ini ada suatu pelatihan penyusunan proposal sebelum ke materi saya menyampaikan dulu bahwasannya nanti yang disampaikan oleh Pak Irwan sangat bagus terima kasih Pak Irwan jauh-jauh dari Tangerang kita bisa join tapi mohon maaf mungkin kendala sinyal ada tersendat benar yang disampaikan oleh Pak Irwan jadi kewirausan salah satunya itu karena bakat atau talenta ada beberapa hal yang saya sampaikan bahwa kewirausan itu selain bakat atau talenta yang namanya bakat atau talenta itu sejak lahir mungkin dulu orang tuanya juga usaha atau bisnis kalau orang tuanya tidak mungkin kakek neneknya jadi yang namanya keturunan mungkin ada darah kewirausahaan pada adik-adik mahasiswa semuanya pada adik-adik mahasiswa yang mempunyai darah wirausaha karena bakat atau talenta yang diturunkan oleh orang tua atau mungkin nenek moyangnya kakek nenek itu dengan pengarahan dan bimbingan sedikit sudah bisa jalan karena memang nalurinya kuat kalau bakat ataupun talenta yang kedua wirausaha juga bisa karena faktor pembelajaran ya diunsut sangat mendukung kegiatan kewirausahaan jadi ada dua kebijakan yang pertama dari wakil rektor satu nah itu ada di kurikulumnya di kurikulum setiap fakultas itu ada mata kuliah KWU kewirausahaan itu di bawah kebijakan wakil rektor satu nah di bawah kebijakan wakil rektor tiga bidang kemahasiswaan dan alumni itu ada yang namanya PMW program mahasiswa wirausaha kemudian juga tadi disebutkan oleh Bapak WR3 Pak Kuat itu ada KBMI kegiatan berbisnis mahasiswa Indonesia kemudian ada kegiatan yang di luar kampus itu namanya PHP 2D selain KBMI juga ada namanya ASMI aselerasi startup mahasiswa Indonesia jadi pembelajaran itu artinya kita dikenai suatu kegiatan kemudian kita merespon oleh karena itu mahasiswa sekalian kalau mempunyai kemauan dan minat itu akan sangat cepat untuk mengikuti jadi modelnya minat dan kemauan karena proses pembelajaran membutuhkan itu yang ketiga kewirausahaan juga bisa tercipta karena situasi dan kondisi yang menekan saya contohkan secara skala makro dampak dari pandemi corona itu banyak sekali karyawan atau pegawai yang di PHK oleh perusahaan ataupun kantornya karena di sisi lain orang-orang yang sudah di PHK itu karyawan atau pegawai itu di sisi lain itu harus tetap memberikan nafah hidup untuk anak dan istri bagaimana supaya dapat uang artinya dalam situasi dan kondisi yang menekan akhirnya dia akan berbisnis atau berdagang jadi seseorang berwirausaha karena suatu kondisi dan situasi dan kondisi yang menekan begitu nah yang keempat orang berwirausaha juga karena peluang opportunity jadi unsud memberikan suatu peluang kepada para mahasiswa untuk berwirausaha karena apa karena unsud akan memberikan dana maksimal 10 juta setiap kelompok atau setiap proposal kalau lolos apabila lolos itu berhak untuk mendapatkan modal usaha maksimal 10 juta kalau tidak puas dengan PMB bisa juga mengajukan proposal selain ke PMB ke KBMI seperti disarankan oleh Bapak PR3 tadi jadi kalau bisa proposal PMB juga KBMI juga iya kalau dua-duanya lolos suatu keberuntungan ya bagi mahasiswanya juga bagi unsud karena bisa meningkatkan nama unsud karena masuk ke dalam indeks kinerja utama kalau KBMI maksimal 25 juta kalau ASMI maksimal 25 juta akselerasi mahasiswa Indonesia kalau mengadakan kegiatan kewirausahaan di desa tadi yang setelah diterangkan oleh Pak Irwan salah satu contohnya kegiatannya di desa itu bisa mengajukan dana maksimal 40 juta ya itu dengan kegiatan namanya PHP 2D ya cara pengusulannya gimana cara mengusulkannya lewat UKM ya UKM atau Ormawa nanti ketuanya membuat proposal nanti dikirim ke Belmawa ya nanti lain waktu mungkin bisa diskusi tentang KBMI dan PHP 2D hari ini kita akan menelaah bagaimana membuat proposal PMB mahasiswa sekalian yang saya banggakan jadi menjadi mahasiswa itu menjadikan suatu cerita-cerita bagi banyak orang setelah menjadi mahasiswa itu ada masih ada punya tiga keinginan yang pertama setelah menjadi mahasiswa kalau lulus mudah-mudahan atau semoga cita-citanya terwujud ada yang bercita-cita kerja di ASN atau perusahaan swasta atau BUMN itu pilihan pertama dan itu kebanyakan dari mahasiswa ya yang kedua adalah bagi mahasiswa yang mempunyai keinginan studi lanjut atau S2 jadi unsud pun mendorong untuk studi lanjut bagi mahasiswa yang berminat untuk S2 ya itu keinginan yang kedua keinginan yang ketiga itu setelah lulus bisa menjadi wira usaha ya jadi nggak ada alumni yang lulus kemudian menjadi bercita-cita menjadi menganggur itu ya oleh karena itu di unsud diadakan namanya program PMB program mahasiswa wira usaha oke kemudian slide sebagai pendahuluan sebelum pendahuluan ini ada pantun pergi ke pasar kita bersama-sama sampai di pasar kita belanja petai mari kita saling bersama-sama agar proposal cepat selesai nah ini hasil belanja di pasar manis dapat petai sebagai pendahuluan program mahasiswa wira usaha unsud PMB menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa unsud dalam berwira usaha jadi tadi sebagai prolog tadi salah satu menjadi wira usaha adalah dengan peluang dan pembelajaran unsud memberikan pembelajaran dan memberikan peluang silahkan yang bersedia mengusulkan proposal kemudian nanti diseleksi lolos didanai didanai maksimal 10 juta tim pengelola PMB unsud memfasilitasi dan memotivasi para mahasiswa untuk mewujudkan mimpi menjadi wira usahawan muda jadi silahkan bermimpi bermimpi menjadi bisnismen selagi masih menjadi mahasiswa tidak apa-apa malah nanti sebelum lulus sudah kaya berikutnya proses merintis usaha bisnis membutuhkan dukungan dan pendampingan baik itu materi ataupun non-materi tadi disebutkan juga oleh pembicara yang pertama bahwa modal itu penting namun di luar modal itu ada hal yang lebih penting kemauan dan semangat kemauan dan semangat untuk memulai berwirausaha itu kuncinya berikutnya strategi strategi bagaimana agar lolos PMW ada empat hal yang perlu disoroti yang pertama aktualisasi ide mungkin dari para mahasiswa ide-nya banyak ide-ide itu untuk suatu usaha banyak muncul di dalam pikiran ataupun kemauan ataupun keinginan termasuk ide-ide dari para anggotanya itu mungkin multi bukan cuma satu tapi banyak itu harus dikerucutkan harus dikristalisasi difokuskan menjadi ide yang utama apa kalau ide itu sudah ketemu ketua dan anggota sepakat baru membentuk teamwork jadi kalau sudah terbentuk teamwork kemudian di situ pertemuan harus diintenkan dirutinkan koordinasi kolaborasi para anggota biar tidak ada yang menggantung tidak ada yang menggantung semuanya bekerja bareng-bareng kolaborasi dan koordinasi di sisi lain setelah berkoordinasi itu juga harus pintar menyusun proposal hari ini yang kita bahas yaitu penyusunan proposal PMB di proposal ada empat hal yang perlu diperhatikan yang pertama proposal harus sesuai dengan sistematika penulisan yang kedua isinya harus sesuai dengan judul tidak boleh menyimpang jadi kontennya harus sesuai dengan judul yang ketiga lampiran dari proposal harus mendukung harus mendukung dan harus terkait dengan isinya makanya lampirannya tolong diperhatikan jangan asal melampirkan yang keempat adalah teknik pengetikan teknik pengetikan atau teknik penulisan kalau sudah menyusun proposal dalam bentuk draft mahasiswa rajin-rajin berkonsultasi kepada dosen di masing-masing fakultas untuk penanggung jawab PMB ada salah satu dosen di setiap fakultas namun mahasiswa juga bisa konsultasi ke dosen-dosen yang lain di fakultas karena jumlahnya banyak nanti kalau ditangani oleh penanggung jawab PMB setiap fakultas hanya satu nanti mungkin kewalahan silahkan bisa konsultasi kepada dosen-dosen yang lain konsultasi yang efektif itu yang bagus itu dua sampai tiga kali sehingga nanti proposalnya jadi bagus namun sering mahasiswa ketemu dengan dosen hanya minta tanda tangan bu pak minta tanda tangan mohon karena besok sudah deadline sudah harus dikumpulkan sudah harus dikirim saya yakin setiap dosen yang disodori begitu mesti mau tanda tangan saya yakin namun untuk lolos tidaknya itu kan diragukan dosen mungkin tidak bertanggung jawab semua berdoa semoga lolos jadi karena enggak pernah membaca isinya hanya langsung dimintai tanda tangan seharusnya dua atau tiga kali ketemu direvisi kalau sudah fake sudah merasa bagus baru kirim itu yang terbagus inilah strategi untuk mencapai tujuan kesuksesan dalam ini program mahasiswa wira usaha setelah strategi itu ada kiat menyusun proposal ya tadi ada empat hal yang dibicarakan yang pertama sistematika penulisan itu sesuai dengan yang telah ditentukan atau tetapkan yang kedua konten yang ketiga lampiran yang keempat teknik pengetikan nanti kita kupas satu-satu yang pertama sistematika penulisan jadi yang pertama kita lihat kita baca oleh reviewer adalah cover cover nanti berisi dengan tulisan proposal program mahasiswa usaha kemudian logo unsut judul proposal judulnya harus singkat padat menarik dan unik ini juga berlaku kalau untuk proposal KBMI singkat padat menarik dan unik berikutnya di cover juga ada nama dan name mahasiswa pengusul kemudian ada halaman ada tulisan Universitas General Sudirman Purwokerto kemudian tahun 2021 berikutnya adalah halaman pengesahan itu halaman kedua di belakang cover halaman pengesahan berisi judul proposal identitas ketua tim identitas dosen pembimbing jumlah anggota dan nama rincian biaya jangka waktu pelaksanaan usaha berapa bulan nanti saya terangkan di dalamnya itu untuk kegiatan PMB itu maksimal 8 bulan sehingga di awal Desember mahasiswa sudah membuat laporan akhir yang ketujuh lokasi kegiatan usaha kemudian di halaman pengesahan itu ada tangan ketua tim kemudian mengetahui dosen pembimbing dan mengesahkan wakil dekan 3 baru halaman di belakang halaman pengesahan adalah daftar isi jadi halaman awal itu cuma tiga cover halaman pengesahan dan daftar isi ini contohnya contoh proposal ya ini contoh jadi saya tadi tulis proposal ini program proposal program mahasiswa wira usaha kemudian logo kemudian ada judul penyusunnya ada nama mahasiswa dan nim kemudian ada tulisan Universitas Denda Sudirman Purwokerto kemudian tahun tahunnya tahun sekarang 2021 nah ini saya sharekan juga contoh halaman pengesahan ya tadi halaman pengesahan isinya apa saja sudah saya tulis tadi nah ini contoh yang sudah jadi ya contoh yang sudah jadi itu ini halaman awal halaman awal itu halaman sebelum bab satu kemudian yang pertama yang kita bahas adalah sistematika penulisan oh ini sudah ini kemudian bab satu bab satu pendahuluan pendahuluan yang latar belakang latar belakang nanti mahasiswa pandai-pandai membuat kalimat yang padat singkat dan jelas karena jangan sampai latar belakang terlalu banyak latar belakang tim pengusul mengajukan judul proposal usaha jadi judulnya apa kamu ketua dan anggota kalian itu mencurahkan dalam bentuk kalimat yang sesuai dengan ejaan yang sempurna atau yang bahasa baku ada subjeknya ada predikatnya ada objeknya ada keterangannya jadi itu ciri-ciri membuat proposal yang bagus ada bahasa bahasa Indonesia yang bahasa Indonesia baku di latar belakang juga harus menyebutkan argumentasi pentingnya usaha tersebut jadi alasan kenapa perlu usaha itu jadi penjadmen jadi pentingnya usaha itu untuk dilakukan ini ditulis dengan singkat padat dan jelas kemudian yang B analisa analisis situasi analisis situasi penyusun ketua dan anggota harus lebih harus lebih detail harus lebih detail menulis narasinya karena di situ harus menggambarkan dan menganalisis dari topik usahanya keunggulannya keunikannya kelebihannya dan sebagainya itu harus dideskripsikan berikutnya di analisis situasi juga harus menuliskan analisis dari sasaran atau segmen pasarnya itu siapa segmen pasar dari produk sesuai judul itu siapa itu dijelaskan berikutnya menerangkan juga analisis wilayah pemasaran produk dan strategi pemasaran wilayah pemasaran produk dan strategi pemasaran lah hari ini yang masih dalam masa pandemi corona yang perlu diingat oleh penyusun pemasaran itu bukan hanya lewat offline saja tapi bisa lewat online itu perlu dipikirkan supaya pemasarannya lebih luas lebih banyak juga di dalam analisis situasi juga menggambarkan peluang usaha atau potensi pengembangannya potensi pengembangannya ke depan itu bagaimana prospeknya dijelaskan selanjutnya yang bagian bab satu yang berikutnya adalah tujuan tujuan berisikan tujuan mulia dari usaha yang akan diusulkan oleh tim arti dari tujuan mulia ini adalah untuk kemasrahatan umat manusia jadi ada bisnis yang bukan untuk kemasrakatan yang ini harus mulia untuk kemasrakatan umat manusia contohnya apa yang tidak maslahat jual narkoba jual miras itu contohnya itu otomatis sudah tidak masuk kriteria karena merusak kemudian yang D manfaat manfaat berisikan manfaat bagi para pihak-pihak terkait dalam usaha tersebut contohnya bagi golongan pelanggan tertentu jadi mungkin sesuai dengan judul pelanggannya adalah orang lansia silahkan mungkin ada juda kelompok atau tim yang usahanya pelanggannya sasarannya adalah ujah remaja boleh silahkan manfaatnya untuk apa bagi remaja yang B manfaat bagi institusi ataupun istansi jadi ada beberapa produk yang memang sasarannya kepada perusahaan ataupun istansi contohnya sasarannya perusahaan atau mungkin rumah makan ada usaha budidaya lele berarti manfaat buat rumah makan di kotanya pasokan lele tersedia ada sasarannya yang kantor ada sasarannya yang sekolah itu disesuaikan dengan judulnya kemudian manfaat bagi unsud bagi unsud dapat mengaplikasikan media pembelajaran kewirausahaan pada para mahasiswa agar setelah lulus dapat berwirausaha dengan sukses karena nanti implikasinya nanti akan meningkatkan grade atau tingkat dari prestasi dari unsud ya itu kemudian ada manfaat untuk mahasiswa apa itu mahasiswa mempunyai manfaat minimal dua yang pertama dapat belajar kewirausahaan sesuai minat dan kompetensi sesuai IPTEC yang dikuasainya ada mahasiswa yang kuliah di GISI berarti langsung bisa mempraktekan kompetensi ilmu GISI-nya ada yang kuliah di ekonomi fakultas ekonomi dan bisnis bisa mempraktekan lagu langsung tentang kewirausahaan disitu ada ilmu ekonominya dan lain-lain berikutnya manfaat untuk mahasiswa adalah menambah pengalaman usaha menambah relasi dan lain-lain slide berikutnya nanti bab dua ini berisi profil dan analisis usaha profil usaha nanti ketua tim atau bersama anggota bisa menuliskan dalam proposal yang pertama nama usahanya nama usahanya itu sesuai dengan judul kemudian jenis bidang usahanya jadi jenis bidang usaha itu ada lima sesuai di buku panduan nanti ditulis disitu jenis usahanya apa kuliner atau teknologi terapan atau industri kreatif atau jasa dan perdagangan atau budidaya silakan ditulis kemudian yang ketiga alamat tempat usaha yang keempat tahun mulai usaha tahun mulai usaha ini ada dua dua golongan ada yang mungkin sudah melakukan jadi beberapa tahun yang lalu sudah melakukan walaupun tahun ini jalannya tersendat-sendat karena dampak dari corona yang kedua golongan yang kedua adalah kelompok yang baru merintis artinya baru memulai yang kelima daftar peralatan bahan sarana dan prasarana atau investasi yang dimiliki jadi tim sudah mempunyai investasi belum dalam bentuk mungkin bahan atau alat kalau yang sudah usahanya sudah berjalan otomatis sudah mungkin kompor gas atau mungkin panci atau mungkin tabung gas kamu tuliskan aja termasuk mungkin freezer yang ke-6 jumlah tenaga kerja atau karyawan bagi mahasiswa yang sudah menjalankan usaha mungkin sudah punya karyawannya atau tenaga kerjanya tulis berapa kalau baru mulai gimana Pak kalau baru mulai ya ditulis sejumlah mahasiswa di dalam proposal kan anggotanya 3-5 ditulis sejumlah tim penyusun nanti di kaitannya dengan nomor 7 nanti struktur organisasinya kalau baru memulai kan 3-5 nanti siapa yang menjadi manager siapa yang menjadi pendahara siapa yang menjadi bagian produksi siapa yang bagi sarana-prasarana atau logistik siapa yang bagian pemasaran ataupun marketing bagi-bagi tugas kaitannya juga nomor 8 ada keterangan ataupun penjelasan job deskripsi dari masing-masing anggota ini bisa dalam bentuk tabel supaya memudahkan termasuk yang nomor 5 ini daftar peralatan bahan sarana-prasarana atau universiti juga bisa dalam bentuk tabel misalnya kompor gas ada berapa buah kondisinya rusak atau baik dibuat tabel kolom-kolom kemudian di slide berikutnya yang B analisis usaha analisis usaha di sini ada yang namanya nanti kelompok membuat menganalisis peak cost-nya peak cost-nya ini adalah biaya alat produksi dan biaya tenaga kerja tenaga kerja itu kan memerlukan atau digaji atau diberi honor nah itu masuk ke dalam biaya tenaga kerja kalau mahasiswa gimana ya silahkan kalau mau langsung dihitung ya silahkan ya tapi dalam perintisan kan yang namanya perintisan kan mungkin modal priatin dulu walaupun ada bagi-bagi hasil ya jangan terlalu besar kemudian ada biaya alat produksi ya mungkin kelompok membeli alat-alat yang diperlukan untuk alat produksi silahkan ya dibuat tabel kemudian variable cost yang termasuk variable cost itu biaya peralatan habis pakai ya jadi kelompok belanja tentang bahan baku yang habis pakai silahkan banyak macamnya ya peralatan bahan habis pakai contohnya tadi beli gas ya karena berhubungan dengan kuliner itu kan habis pakai itu kemudian ditambah juga dengan biaya perjalanan biaya perjalanan ini termasuk transport untuk belanja ya transport untuk pemasaran ya kemudian biaya promosi mungkin kelompok membuat banner membikin stiker membikin spanduk atau leaflet silahkan dianggarkan kemudian ada istilah total cost total cost itu penjumlahan dari fake cost dan variable cost ya itu kemudian ada juga istilah BEP big event point BEP itu rumusnya fake cost dibagi satu main variable cost dibagi cost total total cost ya itu nanti untuk berhubungan dengan BEP ataupun payback kalau payback period ya kalau memang masih bingung adik-adik mahasiswa bisa nanti pada waktu membuat draft proposal bisa konsultasi kepada dosen ya bagaimana menghitung break even pointnya nah ini rumusnya sudah ada tadi yang definisif cost variable cost sudah ada di atas ya termasuk total costnya kemudian payback payback period itu rumusnya variable cost dibagi data dana modal awal ya nanti akan ketemu kira-kira waktu yang dibutuhkan supaya apa kita tahu sudah mempunyai keuntungan itu berapa bulan ya itu payback period ya itu slide berikutnya bab tiga rencana kegiatan usaha nanti kelompok atau tim mahasiswa menulis langkah-langkah usahanya ini langkah-langkah usaha dari masing-masing judul beda-beda sesuai dengan judulnya makanya saya tulis berisi narasi urutan kegiatan usaha sesuai jenis usaha yang diusulkan oleh tim mahasiswa karena saya katakan ada lima jenis usaha mungkin urutan usahanya beda-beda silakan nanti oleh kelompok dinarasikan ya dalam paragraf ya itu atau poin-poin dibuat poin-poin kebawah yang B jadwal kegiatan usaha jadwal kegiatan usaha itu mulai dari perencanaan sampai ke pengumpulan laporan akhir jadi saya katakan itu dalam delapan bulan ya paling akhir akhir awal awal bulan Desember ya awal bulan Desember sekitar tanggal tiga itu laporan akhir sudah masuk kepada pengelola karena berhubungan dengan waktu tutup buku ya supaya memudahkan itu sehingga diusahakan kegiatannya November sudah selesai kemudian tinggal membuat laporan nah isi dalam tabel jadwal kegiatan apa saja ini ada delapan penyusunan proposal koreasi tim konsultasi kepada dosen pembimbing dan dosen pendamping pengadaan bahan mentah atau bahan baku proses produksi kemudian packing kemudian marketing kemudian yang kedelapan pengembangan usaha sebagai lanjutan bagian bab tiga juga berisi pengembangan usaha pengembangan usaha nanti kelompok membuat narasi rencana pengembangan usaha kedepannya karena PMB ini sesuai dengan caran dari Bapak WR3 kalau usahanya jalan bagus supaya diutamakan untuk didanai lagi jadi nanti yang lolos didanai otomatis tahun kedua diutamakan harus punya rencana pengembangannya bagaimana rencana pengembangan itu ada dua macam pengembangan produk mungkin produknya ditambah variasinya ditambah variannya ditambah jenis-jenisnya atau yang kedua pengembangan marketingnya pemasarannya tadinya tahun pertama pemasarannya hanya di Prokerto tapi karena banyak ini banyak peminat kemudian marketingnya sampai ke luar Prokerto ke Cilacap ke Kebumen ke Purbalingga jadi pengembangan ada dua macam pengembangan produk dan pengembangan marketingnya termasuk pengembangan marketing adalah tekniknya bukan cuma offline tapi juga online tadi disebutkan oleh Pak Irwan jadi sekarang musimnya digital bisnis juga bisa dengan online bisa menjangkau ke tingkat global di luar negeri dan yang bab keempat adalah penutup berisi narasi terminasi usulan proposal PMB jadi silakanlah sesuai dengan kemampuan membuat kalimat setiap kelompok membuat narasi terminasinya tidak ada pedoman khusus membuat terminasi konten ade 2 konten proposal PMB disesuaikan dengan judul jenis bidang usaha yang disesuaikan oleh tim mahasiswa kemudian untuk mendukung konten dapat ditekapi dengan data pendukung dan foto foto atau gambar yang mendukung terkait dengan judul proposal ini dikembalikan kepada tim karena judulnya beda-beda silahkan berkreasi kemudian lampiran ini lampiran lampiran yang perlu dilampirkan yang pertama CV dari ketua dan anggota termasuk pengalaman organisasi pengalaman usaha atau bisnis nah ini ada tanda tangannya nah kalau tidak ada gimana apa ini menjagai ya supaya orang-orang yang tercantum di dalam proposal itu memang sudah diberitahu atau koordinasi ya jadi ada yang cuma mau ngasih nama saja tapi tidak diberitahu orangnya tahu-tahu lolos proposalnya orangnya enggak tahu bahwa dia itu anggotanya itu salah ya jadi kalau mencari anggota diberitahu ya diberitahu koordinasi masalah tanda tangan bisa karena zamannya pandemi bisa scan ya silahkan yang kedua CV dosen pembimbing juga iya jangan sampai dosen pembimbingnya enggak tahu ya makanya harus tanda tangan nanti teknisnya bisa kalau yang dekat dengan kampus bisa minta langsung kalau yang jauh dari kampus mungkin persetujuan dengan dosennya kalau tanda tangannya model scan bagaimana kalau diizinkan silahkan tapi saya panti-panti mahasiswa hati-hati ya kalau berhubungan dengan tanda tangan scan jangan menyalahgunakan ya jangan menyalahgunakan tanda tangan itu itu saya panti-panti yang ketiga pengalaman organisasi nanti bisa dilampirkan SK SK pengurus BEM SK pengurus UKM ya itu atau surat keterangan boleh yang keempat surat keterangan mitra usaha dari UKM ataupun UMKM atau mungkin dari pedagang ataupun ini tempat untuk marketing ya mau menampung usahanya boleh silahkan yang penting ada surat pernyataannya itu kalau ada surat izin usaha boleh difotokopi ya surat keterangan juga boleh bahwa sudah melakukan usaha ya usahanya mandiri tidak ikut PMB tapi memang sudah ikut mandiri karena membantu orang tua karena membantu saudara silahkan yang kelima piagam atau sertifikat yang terkait dengan kewirausahaan contohnya bisa dilampirkan fotokopi dari SK Rektor tentang kelompok PMB jadi kalau yang sudah pernah lolos tahun 2007 tahun 2008 tahun 2009 tahun 2020 itu mesti punya SK nya mesti punya SK nya nah itu dipotokopi bisa dilampirkan enggak perlu dipotokopi semua yang dipotokopi adalah SK nya dengan lampiran yang ada namanya ada namanya ketua kelompok kamu itu jadi itu kan lampirannya banyak kelompok sampai puluhan sampai 50 atau berapa yang dipotokopi lampirannya yang ada namanya kelompok kamu saja yang keenam lampiran juga bisa dilengkapi dengan surat rekomendasi dari dosen pendamping ini berlaku untuk ketua ketua tim atau tim yang tahun tahun sebelumnya lolos tahun 2020 lolos tahun 2019 lolos kalau mau mengajukan lagi silakan minta rekomendasi ke dosen pendampingnya ya khusus untuk dosen pendamping Pak GH karena Pak GH sudah alam rahum nanti bisa langsung kepada saya ya sebagai wakil dari Pak GH yang sudah ALM alam rahum silakan ya teknik pengetikan seperti proposal resmi yang lainnya ya ini seperti biasa mungkin ini pedoman yang sudah wajar lah ya sudah semuanya tahu namun apa langkah lebih baiknya saya tulis diketik di kertas HPS ukuran 4 70 gram jumlah halaman atau isi proposal tidak lebih dari 20 halaman tidak termasuk halaman awal dan halaman lampiran ukuran pengetikan kertas atas 3,5 kiri 3,5 kanan 3 bawah 3 bentuk huruf tenus roman ukuran font 12 kecuali kalimat yang ada di dalam tabel itu fontnya bisa 10 ukuran paragraf 1,5 kecuali paragraf yang di dalam tabel paragrafnya 1 nomor halaman awal di bawah bagian tengah dengan nomor 1i 2i 3i dan seterusnya nomor halaman bab 1 sampai selesai itu ada di kanan atas di kanan atas ya nomornya nomor 1 2 3 nomor arab ya sebagai penutup demikian semintas penjelasan materi tentang strategi dan kiat menyusun proposal PMB unsur tahun 2001 kepada para mahasiswa yang disarankan kepada para mahasiswa disarankan untuk membaca juga buku panduan PMB unsur tahun 2021 ya mungkin ada yang tidak jelas dengan penjelasan saya bisa dilihat di buku panduan dan untuk segera menyusun proposal PMB kemudian minta bimbingan minta bimbingan arahan dari dosen pembimbing di setiap fakultas silahkan pendaftaran dan upload terakhir bekas proposal paling lambat atau paling akhir hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 jam 23.59 WIB itu ya jangan sampai kelewat ini ada suatu kalimat bijak kesuksesan membutuhkan rencana yang matang ya silahkan berencana untuk sukses dari sekarang mari wujudkan mimpimu menjadi wirausaha mudah walaupun masih menjadi mahasiswa saya tutup dengan pantun ular sanca giginya berbisa tajam sekali seperti naga kamu semua pasti bisa jika berusaha sekuat tenaga waduh ya terima kasih ini kewirausahaan sebagai wujud dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari KUNSUD sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih Pak Terima kasih Itulah tadi teman-teman mahasiswa terutama bagaimana kita meniklukan proposal PMB jadi informasi lebih mendetail lebih apa namanya lebih lengkap itu ada di buku panduan PMB 2021 yang di-share melalui PMB UNSUD dan sebagai gambaran bahwa proposal PMB harus sudah dikirim ya tanggal 26 sebelum tanggal 26 Maret 2021 jadi ini memang harus berjaya keras harus berjaya cepat teman-teman supaya tidak terlambat oke demikian komentar saya langsung saja kita buka sesi diskusi bisa bertanya perihal materi yang pertama oleh Pak Erwan Pak Rudin tadi dan juga kepada pemerasaran atau narasumber yang kedua yaitu berkaitan dengan bagaimana atau tata cara menyusun proposal bisnis saya buka sesi diskusi silakan teman-teman yang mau menambahkan pertanyaan atau yang lainnya berkaitan dengan PMB ini ada pertanyaan dari ini ada pertanyaan Pak Gempa Erwan Pak Rudin saya izin bertanya ke Bapak Erwan menurut Bapak bagaimana mengoptimalkan pemasaran dalam situasi pandemi seperti sekarang ini dan pertanyaan kedua kepada Bapak Suryanto saya ingin bertanya mengenai PMB tahun ini ketika tahun kemarin sudah didanai dan dilanjutkan dengan mengusulkan proposal tahun ini apakah harus dipaparkan pada proposal tahun ini selain surat rekomendasi dan lampiran SKPMP tahun lalu mungkin apakah untuk Pak Sur mungkin apakah proposal yang kemarin juga dijelaskan disingkat disini mungkin begitu ya oke itu pertanyaan pertama mudah-mudahan ada yang berpartisipasi lagi monggo Pak Faruden silakan ditanggapi terima kasih atas pertanyaannya ini menarik sekali karena konteksnya di saat-saat sekarang ada pandemi nah terkait dengan pandemi memang yang paling penting adalah ketika tadi pertanyaannya bagaimana meningkatkan pemasaran atau mencoba mencari tambahan revenue nah yang pasti ketika pandemi itu yang dituntut dari kita semua adalah respons kita sebenarnya nah kalau kita berbicara di dalam perusahaan berarti harus ada fleksibilitas kita untuk melakukan adjustment atau modifikasi dari aktivitas bisnis yang ketika pandemi itu produk yang semula ataupun bisnis model semula itu tidak bekerja dengan baik ketika pandemi mungkin bisa harus kita dilihat sebagai respons modifikasinya nah banyak hal yang terjadi ketika ketika pandemi kita tahu banyak sekali kategori kategori bisnis atau kategori produk yang apa namanya tidak terlalu bagus tapi ada juga yang potensinya muncul nah misalkan katakanlah misalkan tren tren bersepeda aja misalkan katakanlah sebagai salah satu contoh gitu ya nah tren bersepeda mulai muncul kalau misalkan usahanya misalkan usahanya garmen garmen tadinya cuma bikin baju untuk anak-anak tapi ketika pandemi orang tidak lagi apa namanya mengkonsumsi fashion seperti semula nah tapi di sisi lain memunculkan katakanlah hobi baru hobi bersepeda yang kita bisa melihat banyak sekali orang yang terutama yang punya daya beli yang ketika pandemi itu tidak terlalu terdampak misalkan di Brokoto saya yakin juga terjadi dan mereka kan pasti membutuhkan apa hal fashion untuk beraktivitas bersepeda misalkan nah yang tadinya garmennya diarahkan ke produk baju anak-anak misalkan itu bisa dimanfaatkan kemampuan apa namanya kompetensinya dalam menjahit dan mendesain dan sebagainya untuk bergeser sebentar misalkan selama pandemi karena demandnya cukup tinggi permintaannya nah itu bisa dimanfaatkan membuat jersi untuk bersepeda misalkan membuat topi untuk para pesepeda membuat misalkan mungkin sarung tangan dengan bahan scuba misalkan atau misalkan membuat masker banyak sekali teman-teman yang ada di industri garment pada shifting membuat masker artinya untuk selain penjualan yang mungkin menurun tapi justru muncul juga potensi-potensi pengembangan produk baru yang akan juga meningkatkan penjualan nah disini pada akhirnya akan menjadi penting adalah bagaimana kita secara kreatif untuk bisa melihat problem kita dan juga opportunity apa yang bisa kita gunakan untuk menambah business activities yang nantinya akan bisa menambah apa namanya revenue stream gitu ya harus kas secara marketing nah kira-kira gitu respon untuk pandemi karena kita kan belum tahu nih pandemi akan selesai kapan vaksinasi pun baru dimulai dari Harvard tadinya studi di Harvard sampai tahun 2022 itu baru bisa tertangani ketika vaksin sudah merata nah artinya butuh waktu dua tahunan nih sampai tahun depan untuk bisa memodifikasi bisnis-bisnis yang nantinya secara pemasaran pun bisa meningkat ataupun membuat bisnis itu tidak terlalu goyang kira-kira begitu semoga membantu oke terima kasih Pak Erwan mudah-mudahan teman-teman mahasiswa atau terutama Mbak Wahyutri yang bisa menangkap apa yang disampaikan atau dijawabkan oleh Pak Erwan selanjutnya Pak Sur Manggo ya terima kasih untuk mahasiswa yang bertanya Mbak siapa namanya Mbak Wahyu Triani Wahyu ya Wahyu Triani silakan jadi kepada mahasiswa Wahyu Triani ataupun yang lainnya yang sudah pernah lolos tahun sebelumnya ya mungkin tahun 2019 2020 atau 2017 atau 2018 silakan minta surat rekomendasi kepada dosen pendampingnya di masing-masing fakultas itu kan ada ya jadi setiap ketua yang tahun lalu lolos itu mesti punya SK-nya SK Rektor kelompok PMB silakan ya ketemu dengan dosen pendampingnya minta tanah tangan form rekomendasi beberapa waktu yang lalu sudah dikirim share beberapa WA grup mahasiswa ya surat tinggal di ketik kemudian di print jadi saya katakan khusus untuk pendamping atau pembimbing Pak GH karena beliau mendahulu kita dan saya selaku ketua PMB bisa untuk mewakilinya ya jadi silakan nanti bisa kontak nomor WA saya tadi sudah saya berikan kepada moderator nomor WA saya silakan kontak kemudian untuk minta tantangan saya begitu mahasiswa Pak Hugh oh ya tambahan jadi untuk tahun lalu yang lolos nanti proposalnya judulnya sama judulnya sama sesuai dengan SK karena sifatnya melanjutkan sifatnya melanjutkan usaha jadi judulnya sama yang boleh ganti itu timnya ketua anggotanya boleh ganti silakan ya termasuk mungkin kalau ketuanya sudah lulus nanti bisa anggotanya naik menjadi ketua silakan gak apa-apa karena pesen dari Pak WR3 kepada kelompok yang usahanya sudah jalan baik untuk diutamakan untuk didanai jadi untuk memotivasi begitu jawaban dari saya jadi penekanannya boleh silakan minta surat rekomendasi kemudian judulnya harus sama sesuai dengan SK yang boleh berganti atau berubah itu timnya ketua atau anggotanya silakan diselesaikan begitu Pak Simin selaku moderator oke untuk Pak Sur masih ada pertanyaan lagi nampaknya izin pertanyaan dari izin pertanyaan bagaimana jika ingin mengajukan bisnis keluarga yang sudah ada sebelumnya apakah diperbolehkan Pak Ketua ya terima kasih mahasiswa siapa itu Eryana Beriana silakan mahasiswa Beriana ya jadi itu sepanjang mahasiswa mengikuti atau membantu bisnis atau usaha saudara atau keluarga artinya itu sudah menjalani bisnis secara mandiri latihan ya latihan bantu-bantu bantu-bantu saudara atau bantu-bantu keluarga silakan jadi tidak hanya usaha atau bisnis yang diterima di PMB atau yang lolos PMB saja bisnis mandiri pun silakan ya silakan namun nanti kan reviewer kan perlu nih perlu ini benar enggak memang sudah punya usaha silakan mahasiswa melampirkan bukti tadi kan lampiran-lampirannya kan saya sampaikan itu ya di seret keberapa itu ya di lampiran untuk meyakinkan reviewer bahwa mahasiswa sudah punya usaha silakan ya dilampirkan bukti bahwa kelompok atau ketua sudah punya usaha begitu ya jadi bukan cuma usaha yang lolos PMB saja mahasiswa yang usaha mandiri pun silakan mandiri secara personal atau kelompok silakan ya mungkin budidaya lele atau mungkin kuliner atau mungkin industri kreatif ya bikin tas bikin sepatu bikin kaos dan sebagainya ya silakan berliana begitu Pak moderator oke terima kasih nampaknya masih ada pertanyaan lagi ini kagam Pak Erwan dan juga Pak Erwan saya Aswar Anas izin bertanya kepada Bapak Erwan seperti yang kita ketahui bahwa dalam mencari partner gampang-gampang susah tidak semua orang bisa menjadi partner yang baik buat kita jadi bagaimana tip atau criteria dalam mencari partner sehingga dapat maksimal dimana dalam kegiatan PMW dipasasi maksimal 5 orang saja dan pertanyaan Pak Gumpa Suryanto saya izin bertanya mengenai jaswal pelaksanaan PMW dimana dalam rencana pelaksanaan PMW penyerahan laporan akhir dan laporan akhir dilaksanakan 3 Desember 2001 sedangkan kegiatan usaha yang akan kelompok saya lakukan membutuhkan waktu 1 tahun untuk mendapatkan hasil dan usaha yang kami rakukan itu bagaimana solusinya Pak jadi waktunya itu 1 tahun tapi kita program PMW kita gak ada 1 tahun oke bangga Pak Irwan oke terima kasih Pak Jumin terkait dengan pertanyaan tadi bagaimana sih mencari partner ini yang paling penting sebenarnya karena di langkah awal adalah team and vision building jadi yang paling mudah sebenarnya yang pasti dia harus punya passion yang sama passion dalam mengerjakan sesuatu karena mengerjakan sesuatu dengan passion yang tinggi itu akan sangat dibutuhkan paling gampang misalkan membuat wira usaha yang kita sendiri menikmati misalkan berangkat dari hobi berangkat dari ketertarikan cari yang ketertarikannya sama terus kemudian lihat juga karena ini juga terkait dengan bobot bibit-bebet sebenarnya jadi gak cuma berjodoh untuk pernikahan tapi mencari partner wira usaha pun sama kayak mencari jodoh sebenarnya jadi bobot bibit dan bebet jadi passion harus ada kemudian visi visinya menjadi penting karena ketika berwira usaha kita harus melihat dan memportray 5 tahun 10 tahun ke depan 20 tahun ke depan kita harus bisa tetap bareng nah ini menjadi penting harus digali banyak hal dan juga aspek yang lain adalah harus yang benar-benar punya apa namanya punya kemampuan yang kita tidak punya saya sebagai pribadi misalkan punya kebisaan A nah untuk menjalankan usaha itu dibutuhkan A, B, C, D, E nah A udah ada nih kompetensi A sudah ada saya butuh B, C, D, E nah cari partner yang memang bisa mengisi yang kita tidak bisa jadi jangan numpuk jadi akan lebih efektif masing-masing bisa berkontribusi masing-masing bisa mendapatkan fairness perlakuan yang yang adil dan yang yang terakhir adalah yang apa namanya punya purpose punya punya apa namanya punya misi dalam hidup ya jadi kalau kita lahir menjadi halifah gitu ya di muka bumi jadi ketika memberi rasaha harus dicari orang-orang yang memang sudah sudah I'm done with myself dia memang punya niat untuk memberikan manfaat ini akan menjauh lebih lebih baik apa namanya karena dia tidak ada pamrih hanya untuk sekitar profit karena menjadi penting karena biasanya ketika ketika di awal itu orientasinya profit biasanya partnership akan hancur di tengah jalan karena ketika profit tidak kunjung datang tenacity atau persistensi kita akan akan dituntut disitu nah disini kedewasaan dalam partnership sangat diperlukan makanya harus dilihat bahwa untuk beri rasaha itu benar-benar ikhlas lahir dan batin rela untuk tidak gajian kemudian harus bisa meyakinkan keluarga kita kalau misalkan mungkin tekanan dari keluarga orang tua kita harus bekerja dan seterusnya orang tuanya malu kalau anaknya tidak bekerja padahal dia menghasilkan uang dengan usahanya dia tapi mindset orang tua kan masih sangat beragam ya terlihat tidak pernah ngantor setiap hari sementara tidak bisa bekerja luar internet misalkan nah hal-hal seperti ini yang harus di-manage nah ketika salah satu partner misalkan tidak bisa memanage itu akan menjadi limbung menjadi timpang nah kira-kira poin-poin tadi yang mungkin bisa dilihat kalau kompetensi kayak pendidikan dan segala macam itu sudah kena percayaan lah kalian sama-sama mahasiswa akan lebih mudah untuk menemukan titik temu-titik temu untuk saling terkoneksi nah kira-kira seperti itu apa yang bisa saya berikan gambarannya terima kasih mudah-mudahan membantu monggo Pak Jimmy oke terima kasih Pak Irwan nampaknya ini pertanyaan terakhir kagam Pak Irwan sedangkan kononnya dari Aswar Anas ya kalau bisa melalui mikrofon ya silakan mungkin Mas Aswar Anas usahanya yang lebih dari satu tahun itu jenisnya apa Mas silakan kalau bisa langsung lewat mic aja isin menjawab Pak jadi kelompok kelompok saya niatnya budidaya ikan gurame dan waktu untuk hasilnya atau panennya itu sekitar satu tahun Pak budidaya ikan gurame ya Mas ya halo budidaya ikan gurame jadi begini Mas untuk kegiatan PMB ini karena memang waktu kegiatannya untuk satu tahun anggaran tahun satu tahun anggaran itu tutup bukunya itu pada tanggal kurang lebih 10 Desember sehingga laporan akhirnya laporan akhir dari kegiatan PMB itu semua kelompok diharapkan tanggal 3 Desember sudah pada kumpul sudah pada mengumpulkan laporan akhir jadi memang pendanaannya untuk satu tahun anggaran silakan nanti untuk bisnis apapun budidaya lele budidaya gurame atau budidaya lainnya bisa mungkin caranya membeli bibitnya yang lebih besar sehingga nanti waktu untuk pemeliharannya agar cepat untuk dipasarkan itu lebih pendek tidak sampai lebih dari satu tahun silakan untuk berkreasi karena memang pendanaan ini untuk anggaran satu tahun artinya laporan keuangannya dari panitia pun dari pengelola itu harus melaporkan kepada pihak pimpinan supaya tidak ada masalah jadi silakan untuk masing-masing tim atau masing-masing kelompok mungkin ada juga kelompok yang punya pertanyaan sama dengan Mas Aswar Aswar Anas silakan dikreasi bagaimana usahanya jangan sampai melebihi tanggal 3 Desember silakan kalau memang tahun misalnya tahun ini lolos hasilnya bagus lancar malah tahun depan dapat dana lagi dapat dana lagi dengan judul yang sama silakan mengusulkan proposal lagi artinya usaha yang sudah berjalan itu untuk dilanjutkan nanti didanai lagi karena sifatnya multi-yes jadi silakan kelompok berpacu berpacu untuk membuat proposal kemudian lolos berpacu untuk melaksanakan usahanya karena nanti dari tim pengelola PMP itu akan menilai lewat kegiatan monitoring dan evaluasi akan menilai usahanya jalan lancar baik atau tidak akan menilai menilainya dua kali menilainya dengan secara online begini nanti tim itu nanti online dengan dosen pendampingnya untuk wawancara nanti minggu depannya nanti dosen pendampingnya akan datang ke tempat usaha ngecek apa benar kelompok ini sudah menjalankan usaha bagaimana hasilnya ada masalah tidak kalau ada masalah bagaimana solusinya nanti pada waktu monef itu ketua tim dan anggota juga bisa meminta pembimbingan kalau ada masalah bagaimana pemecahannya kepada dosen pendamping itulah manfaat dari pendampingan bukan cuma menilai tapi juga memberikan pembimbingan memberikan arahan memberikan solusi kalau ada masalah jadi tidak usah khawatir usahanya tidak jalan usahanya nanti pacet yang penting Anda punya anggapan yang positif positive thinking bahwa sudah siap ada modal usaha dari unsut mahasiswa berusaha keras untuk menjalankan usaha prinsipnya mahasiswa mengikuti atau melalui proses karena yang namanya pembelajaran itu harus terlibat langsung namanya pembelajaran begitu Aswar Anas saya kira jawabannya dari saya begitu oke terima kasih Pak Sur jadi untuk Pak Aswar Anas mungkin usahanya perlu diselaraskan dengan jangka waktu program PMW kalau tadi bibitnya harus kecil mungkin agak dibesarin sedikit supaya Desember sudah panen nah yang kedua teman-teman yang lain yang kemarin menjadi atau pendampingan PMW-nya oleh Pak Deha Sumartono Almarhum kalau ada yang mau melanjutkan atau sukses sehingga di pulang untuk melanjutkan rekomendasi dialihkan ya dialihkan ke Pak Srianto nomor WA Pak Srianto adalah 081 227 796 86 saya ulang 081 227 796 86 dan mungkin terakhir saya ingin menambahkan bahwa biaya atau dana dari program PMW ini adalah bersifat jubah artinya bukan dana bergulir tidak mengembalikan dalam bentuk dana dalam bentuk uang kembali ke unsus atau ke negara tetapi tanggung jawab saudara tanggung jawab mahasiswa adalah melaksanakan kegiatan sesuai konsisten dengan proposal PMW entah itu sukses atau kurang sukses atau tidak sukses itu tidak mengembalikan karena saudara yang penting bisa melaporkan perjalanan daripada usaha yang saudara lakukan saya kira begitu penutup dari saya dan terima kasih kepada Pak Erwan Fahuddin atas sharingnya mudah-mudahan menginspirasi dan kalau ke Purwakarta mudah-mudahan bisa ketemu dan yang kedua terima kasih kepada Pak Surianto yang sudah menyampaikan berbagai hal berkaitan dengan proposal bisnis PMB dan saya sebagai moderator mohon maaf manakala ada tutur kata perilaku yang kurang berkenan sekali mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 salam kembali untuk teman-teman pasti Pak insya Allah salam buat Kang Dono nanti saya sampaikan terima kasih ilmunya bermanfaat buat mahasiswa dan kita monggo kalau mau berdiskusi di luar waktu juga gak apa-apa monggo monggo Pak Irwan Pak Sur sami-sami Mas Ari tapi kalau diskusi dengan Pak Sur siang-siang saja Pak Irwan jangan malam-malam nanti baterainya lowbat siap-siap Mas Ari sudah belusukan kemana lagi yang baru kami hormati dan sayangi siap-siap Pak Irwan baiklah hadirin yang kami hormati dan kami sayangi dengan demikian acara pelatihan penyusunan proposal program mahasiswa wirausaha telah selesai sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih juga tentunya kepada Bapak Irwan selaku narasumber yang telah hadir dan memberikan motivasi dan juga semangatnya terima kasih sekali untuk mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Jenderal Sudiman terima kasih juga atas faktaifikasinya terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika terjadi kesalahan dan kekurangan selama acara ini terlangsung wabilahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh maturnu semuanya pamit pamit izin pamit ya Pak mohon izin live semoga salam untuk salam sehat semuanya ya matun Pak Sur mau kemana Pak Sur selamat menikmati 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 selamat menikmati